Nah, yang kedua adalah dalam membuat media pembelajaran yang bisa membangun komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Terkadang, Ibu Suhartini, kalau kami yang dari EPIP mungkin dalam membuat fotopolio dalam pembelajaran itu sudah biasa. Akan tetapi, dosen-dosen yang tidak lulusan dari keguruan dan ilmu pendidikan menuangkan ilmu ke dalam bentuk tulisan atau fotofolio, apalagi yang praktisi ya, Bu. Praktisi itu seperti saintek, hukum, manajemen, mereka kan memang lebih sering itu praktek langsung. Agak kesulitan ini menuangkan melalui media apa, sehingga apa yang dimaksudkan si dosen, apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu, boleh tercapai melalui pembelajaran daring tersebut. Jadi kurang lebih begitu Ibu Suhartini yang kami hadapi dalam membangun dan mengkomunikasikan pembelajaran melalui media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran daring. Nah, untuk tahun akademi yang baru ini, Ibu Suhartini, kita masih jalankan dengan kombinasi antara daring dengan luring. Jadi kita bagi untuk pertemuan 1 sampai 8 itu ada mahasiswa semester 1 dan semester 7 itu yang tatap muka, mahasiswa semester 3 dan 5 itu secara online. Nanti di pertemuan ke-9 itu diputar. Begitulah kondisi ataupun evaluasi yang kami lakukan di Universitas Quality. Terima kasih Ibu Suhartini. Terima kasih Ibu. Kita sehat-sehat segera ya Ibu. Semangat healing ya Ibu. Iya Ibu. Yang mohon izin Ibu, yang sakit memang anak. Anak yang sakit. Jadi saya sambil jaga anak yang sakit. Oh gitu-gitu. Saya kira Ibu yang sakit. Kira-kira lu cara-caranya kayak gitu loh. Oh iya, iya. Caranya gimana? Ya. Baik. Iklan nggak apa-apa lah. Terima kasih Ibu Rita. Mudah-mudahan sehat segera putra dan putrinya ya Ibu ya. Oke, baik. Sudah beberapa yang saya tangkap ya untuk evaluasinya. Kemudian untuk media pembelajaran dan kemudian ada hambatan. Sebelum kita akan terus, saya ingin sekali mendengar dari Kaprodi atau Pundekan. Adakah yang bersama saya di D3 fakulti ya, kalau tidak salah. Ada Pak Dal? Ada Bu. Di sini Kaprodi sepertinya ada Pak Robert Sinaga, Bu. Oke, Pak Robert Sinaga bisa berinteraksi dengan saya Pak Robert. Baik, selamat pagi Ibu. Apakah suara saya kena ngarat? Wah mantap, terdengar sejelas Pak Robert. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Pak Robert untuk Kaprodi di jurusan apa, Bapak? Di Kaprodi Agribisnis, Bu. Di Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, safe. Saya ingin sekedar ingin tahu saja Bapak, untuk penggunaan dari Learning Management System yang sudah dikembangkan oleh universitas, seperti yang disampaikan oleh Ibu Warek tadi, berapa persen, Pak, capaiannya? Wah, kalau capaian persentase, apa ya, ketercapaian dari gugus ya, Bu ya. Dari gugus dan juga LPMI, memang fluktuatif gitu ya bilang, Bu ya. Karena kita dosen itu ada yang masih junior, ada yang juga sudah senior, gitu. Tapi memang bukan masalah senioritasnya, tapi memang bagaimana mau terus belajar, gitu, Bu ya. Kalau LMS kita kan sudah pakai Learning, dalam artian seperti yang disampaikan oleh Bu Warek tadi, di awal, bahwa memang ada semester mahasiswa itu yang semester satu misalnya sampai pertemuan lapan dari, nanti di semester berikutnya, di pertemuan berikutnya mereka luring, gitu, Bu. Tapi ketercapaiannya sejauh ini saya lihat memang masih monoton begitu, Bu, kalau dari saya yang lihat, gitu ya. Ya, monoton dalam artian begini, masih yang begitu-begitu aja materinya, gitu. PPD, jurnal yang didownload untuk direview oleh mahasiswa, gitu. Jadi belum ada variasi misalnya video pembelajaran yang dipersiapkan oleh misalnya dosen, gitu. Jadi kan ketikapun misalnya tadi yang sampaikan oleh Bu Warek, terkendala jaringan pada saat online, pada saat pertemuan, tapi harapannya sebenarnya memang kita diperlengkapi untuk misalnya membuat video pembelajaran, akhirnya kapan ketika mahasiswa tersebut jaringannya bagus, bisa didownload, bisa dilihat, gitu, dipelajari kembali, dan terus diulang-ulang, gitu sih, Bu. Tapi memang kendalanya adalah kami memang belum, belum mahir lah, gitu, Bu, untuk mempersiapkan hal tersebut, gitu. Apalagi dosen-dosen kita yang sudah senior, begitu lah saya bilang ya. Jadi memang perlu kolaborasi, kolaborasi antara kami yang junior dan juga yang senior, gitu. Kalau saya bilang tadi fluktuatif, memang LRE itu, Bu, kadang diisi materinya, kadang lupa mengisi absensinya, gitu, Bu, kadang ada lupa-lupanya, gitu, Bu. Itu sih yang kalau saya perhatikan sebagai Kaprodi. Tapi terus diingatkan, terus berkolaborasi juga dengan Pak Daliani, khususnya, Bu, sebagai Ketua Ditaser dan juga Gugus kami, Gugus Mutu di Fakultas Science dan Teknologi yang terus bekerja sama lah kami, gitu. Fluktuatif dalam arti mungkin lupa kami semester ini, semester depan diingatkan naik lagi. Semester depannya turun lagi, begitu, Bu, kadang-kadang. Jadi memang kami butuh konsistensi di dalam mempersiapkan materi ini dan variasi. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Warek tadi, kami, Bu, agak jenuh. Jenuh atau gimana, gitu, mengatakannya, Bu, ya? Kami kan harus praktik, nih, di lapangan. Kalau kami hanya buat video, begitu, kami sampaikan ke mahasiswa. Kalau enggak, kita kerjakan langsung learning by doing, begitu, Bu. Agak sulit rasanya, gitu. Apalagi tantangannya sekarang mahasiswa kita kan malas, gitu, ya? Malas untuk melakukan. Bahkan melihat materi aja, mereka malas, gitu. Nah, ini dia, Bu. Jadi memang, kalau memang harapan dosen-dosen kami, ya, saya tampung, saya dengarkan, saya evaluasi bahwa mereka memang butuhnya luring, gitu. Kalau kami, ya, Bu, ya, di Scientech, khususnya program studi agribisnis dan juga agroteknologi. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak. Siapa tadi, Pak Robert, ya? Kalau saya tidak salah, ya? Betul? Iya, betul, Bu. Pak Robert, agribisnis dan agriteknologi itu yang kaitannya dengan pertanian, bukan, Pak? Betul sekali, Bu. Iya, baik. Terima kasih, ya. Berarti nanti, gimana caranya mencangkul yang baik, begitu, ya, Pak, ya? Berapa, begitu nyangkul itu, ayunannya gimana harus pas, gitu ya? Jangan sampai salah posisi, gitu ya, Pak, ya? Nanti salah posisi kena cangkul kakinya, bukan? Bahaya, kan, Bu? Iya. Terus, kedalamannya berapa yang cocok, gitu ya, Pak, ya? Oke. Sampai yang saya dengar itu, kalau teman saya itu bagaimana caranya mengukur akar kecamba? Iya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Untuk praktikum dan penelitian ulasiswa, nanti. Iya, 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 iya. Oke. Terima kasih, Bu. Bisa saya pahami mengapa lebih penting ada media yang pas, ya, dengan ini. Kemudian, boleh saya berkoneksi lagi. Terima kasih, ya, Pak Robert, atas informasi dan evaluasinya. Saya berkoneksi kembali dengan yang non-FKIP, Kaprodi, apa, Pak Dal? Yang ada bersama saya, tadi ada Pak Robert di Scientech, selain FKIP. Selain FKIP. Dagu, Ju, Maria. Ya, Kaprodi, Kaprodi apa kemarin? Management hukum sepertinya belum join. Sosfum, ya, kalau nggak salah, ya. Oke, oke. Atau salah satu dosen Sosfum, boleh? Dekannya ada, Bu, Pak Jupianus. Oke, mantap. Mana, Pak? Silakan, Pak Jupi. Halo, Pak Jupi, bisa berkoneksi dengan saya, Pak? Belum keluar, Pak, suaranya, Pak. Halo? Ya, sudah, Pak. Ya, sudah, Pak Ibu, izin. Sudah, Pak. Ya, Pak. Datasar ingin berkomunikasi langsung, Pak. Silakan, Bu. Ya, silakan. Ini dekan Sosfum kita, Bu. Ya, halo, Pak Jupi. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, terkait dengan capaian program LSM oleh dosen yang digunakan oleh mahasiswa juga terkait dengan pembelajaran yang ada daring, Pak, di Sosfum bagaimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terkait capaiannya, Bu, setiap semester itu, kalau daringnya itu ada itu di dokumen ya, di dokumen, saya juga lupa. Namun, setiap semester itu di-share oleh tim LPNI atau tim LPNI itu kepada kami di fakultas, supaya nanti itu bisa diacuan ataupun perbaikan untuk semester depannya. Nah, jadi terkait dengan proses pembelajaran e-learning di LPNI, Bu, ya, itu terkhusus di fakultas kami, fakultas sosial dan hukum itu, saya lihat itu peningkatannya bagus, Bu. Artinya, setiap semester itu perubahannya, peningkatannya ada, gitu. Progresnya naik, begitu, Bu. Baik, dari setiap penyesuaian indikator-indikator perangkat pembelajaran, kemudian, artinya semua indikator-indikator ataupun acuan yang telah ditetapkan tim LPNI, bisa kita ikuti, Bu. Namun, ada memang sekian persennya. Yang terakhir ini, di semester terakhir tadi, kita di angka sembilan puluhan persen, Bu, secara globalnya. Nah, jadi itu bisa mungkin kita kategorikan di status baik, Bu, ya, ataupun unggul. Namun, untuk kita pertahankan, mungkin nanti ada lebih lagi indikator yang dibuat lagi supaya lebih tajam, gitu. Namun, inovasi yang dilakukan oleh tim IT dan tim duit kita itu, tujuannya untuk perbaikan dan artinya meminimalisir bagaimana supaya proses itu bisa tidak terlalu panjang, gitu. Tidak terlalu panjang dan secara mudah tertransformasikan hal-hal apa yang ingin kita sampaikan, khususnya kepada mahasiswa, ya. Tapi, tujuannya itu adalah, apa, melakukan pelihan secara-op. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arbethika Prodiagori Bisnis, ya memang ada beberapa persennya juga yang merasa, ini, merasa kurang tersalurkan, ya, kurang tersalurkan jika mengadakan perpilihan secara online. Nah, namun kita sampaikan bahwa ada tidak ada pandemi, namun perkulian online ataupun tidak online itu harus kita siap, kita harus siap beradaptasi dengan skos yang sekarang ini, karena skos yang online atau online learning ini, ini adalah salah satu program yang dapat memberatkan bagi siswa yang tidak mempunyai kesempatan untuk berkuliah dengan tetap benar, gitu. Jadi, program-program seperti ini sudah kita mulai mencanangkan di, nanti kita di kualiti, harus nanti pandeminya sudah memang betul-betul 100% tidak ada, gitu. Namun, program ini sudah kita bisa penjaga hari untuk jangka menang dan jangka pandang ke depan, gitu. Itu saja, Ibu, suatu ini mungkin gambaran yang ada di fakultas kita, kami kembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Jupin, yang kaitannya dengan ini. Pak, boleh saya dibantu dari suaranya Pak Jupin putus-putus, apakah suara saya di sana juga putus-putus, Pak? Suara jelas, Bu. Jelas, ya. Oke, baik. Adakah dosen di sini salah satunya, bisa saya minta tolong Pak Jupin, mungkin ditunjuk saja, salah satu dosen di SOSFUM yang menggunakan LSM? Kemudian LMS-nya, saya mohon bisa di-share. Iya. Baik, Bu. Mungkin ada ini, Bu Rika mungkin, Pak? Atau Bu Maria belum join, seperti apa? Ada Bu Rika. Bu Rika ada, Pak. Bu Rika ada, Pak, cuinkan tadi. Atau Bu Rika. Bu Rika. Bu Rika apa sungguh? Bu Rika. Bina Maria. Ada, Bu Rika. Bu Rika ada, Silahkan. Ada, Bu Rika. Bu Rika. Kita join di dalam. Silahkan, Bu Fina. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Iya. Iya. Bu Fina dosen SOSFUM, ya. Salah satu, ya, Bu Fina, ya. Iya, Bu. Oke. Bu Fina, tadi Pak Jupin menyatakan 90 persen penggunaan lending management system di SOSFUM sudah sangat bagus. Salah satunya, boleh saya diberikan share screen, Ibu, terkait dengan lending management system pada mata kuliah, Ibu? Oke, Bu. Ijinkan share, ya, Bapak Ibu. Iya, ya. Silahkan, Ibu. Bu. Iya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tampilan e-learning di saya buat yaitu adanya RPS dan kontrak kuliah, terus adanya pertemuan 1-16 di mana ketika saya melakukan pertuliahan itu ada membuat pembukaan dan menampilkan attendance. Yaitu daftar hadir bagi para mahasiswa di mana mahasiswa bisa membuat daftar hadirnya langsung ke e-learning. Begitu juga dengan materi memang sudah dilakukan dari ilmu tetapi ya ada kekurangannya ketika kita mau melakukan pembelajarannya secara daring. Itu dilakukan melalui Zoom meeting tetapi itu masih dari WA, WA Group diberikan kodenya. Jadi belum dilakukan videonya atau Zoom meetingnya dari e-learningnya tetapi masih secara tertisah melakukan pembelajaran yaitu dari Zoom meeting dan kodenya itu dari WA Group. Tapi pelaporan baik itu dari awal, pertengahan sama akhirnya tetapi kita lakukan di e-learning ini gunanya untuk monitoring dari pihak LPNI-nya. Apakah si setiap dosen itu melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu saja Bu Suartini. Sebentar Ibu, ini pertemuannya sampai dengan pertemuan keberapa Bu? 14 atau 16? Sampai pertemuan ke 16 Ibu. Oke, pertemuan ke 16 di mana ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya di mana Bu? Kalau dia UPS sama UASnya tetap menampilkan soal-soalnya di e-learning. Dan ada beberapa dosen memang melakukan pengumpulan e-learning tetapi secara saya pribadi beberapa dosen mahasiswa masih ada kekurangan paham teknologi Ibu. Jadi untuk memudahkan si mahasiswanya memasukkan jawaban yang diberikan ke saya, saya masih melalui email Ibu. Oke, Ibu coba saya hanya sekedar melihat. Di situ saya melihat di pertemuan 16 ada soal ujian akhir semester. Bisa bantu di klik Ibu? Oke Ibu. Ini yang semester lalu ya Ibu ya? Bu Bin tolong di-set dulu Bu itu hidupkan mode ubahnya dulu di atas Bu. Baru bisa nanti Ibu. Belum terlihat Bu? Ya Ibu. Apakah sudah ada yang berubah tampilan saya Bu? Belum, belum. Kalau di saya belum, belum berubah sama sekali. Terima kasih. Belum Bu Bina. Iya. Mungkin di-stop screen dulu Ibu yang itu kemudian yang dibuka tadi baru di-share lagi. Sudah, Bu Bina sudah terlihat. Sudah, sudah terlihat. Boleh, Ibu. Boleh, Ibu? Tentu ya Ibu. Maruhkan ini, Ibu. Hmm. Oke, Ibu. Hmm, belum. Blank ya Ibu ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum. Kalau di saya belum. Di Ibu Hotma, apakah juga tampil? Belum, belum terlihat. Belum, Ibu. Oh, iya. Bu Bina posisi berada di mana ini? Saya di ruangan, Ibu. Di kampus, Ibu. Oh, di kampus. Iya. Apakah ini sudah, Bapak Ibu? Iya, baik. Sudah. Oke, baik. Ini ujiannya tidak masuk ke learning management system ya, Ibu ya? Iya. Iya. Saya masih memasuki seperti itu, Ibu. Hmm, padahal yang kita harapkan di pembelajaran daring pun untuk learning management systemnya, ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester pun tetap masuk ke dalam learning management system. Baik. Gak apa-apa, Ibu. Silahkan di stop share-nya. Terima kasih. Sedikit menambahkan, sebenarnya kalau di model kita itu sudah tersistem untuk mengumpulkan lembar jawaban langsung ke sistem, Bu. Mungkin Bu Bina belum menerapkan itu. Oke, baik. Kalau begitu, bisa saya dibantu, Pak Dal, karena Pak Dal yang mungkin lebih banyak ke learning management system. yang terkait betul-betul di learning management system itu, apa saja sih fitur-fiturnya yang sudah disiapkan? Oh, boleh, Bu. Tapi sebenarnya secara lengkap sih di Bu Warek, tapi boleh saya bantu. Bentar, Bu. Saya buka. Oh, iya. Tidak apa-apa. Nanti kalau misal ada yang belum masuk, saya bisa tambahkan Pak Dal yang dibantu dulu, Pak. Oke. Ya, Bu. Siap. Pinjem passwordnya Bu Warek dulu. Nanti biar diganti sama Bu Warek passwordnya. Mohon maaf ya, Bu Rita ya, Bu Warek ya. Saya harus evaluasi dulu sebentar ya, Bu. Tidak masalah, Bu. Justru itu sangat kami harapkan dan kami tunggu, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Oke, Bu. Ini dia kelihatan ya, Bu. Iya, oke, oke. Sebenarnya secara umum sama sih, Bu. Cuman tadi kan mau fokusnya di ujian tengah semester ya, Bu. Ini dia kebetulan ujian tengah semester di pertemuan delapan. Sebentar ya, Bu. Itu ada soal ujian, terus ada lembar jawaban, begitu. Sebentar, Bu. Sepertinya ini yang lalu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ini Bu sebenarnya. Kelihatan ya, Bu, yang ini ya? Iya, oke. Jadi di ujian tengah semester, ini dia bentuknya seperti ini. Kalau saya klik, saya klik. Ini soal ujiannya ada di sini. Nanti di sini tertera. Nah, mahasiswanya ada 27. Yang mengerjakan 27. Terus di sini kita bisa nilai langsung. Atau kalau kita mau lihat dulu di view all submit, saya klik. Nah, di sini mahasiswa kelihatan. Dan ini lampiran jawaban mahasiswa, Bu. Ya, itu kan ada di fitur kuis ya. Ya. Oke. Jadi ini memang yang kami terapkan dalam mengerjakan tugas, ataupun membuat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke. Jadi memang kami terapkan bahwasannya semua proses perkuliahan itu harus tercatat di e-learning. Jadi misalnya ada di pertanian kalau dia praktikum. Praktikum pun ketika mahasiswa melakukan praktikum, itu selesai praktikum dosen harus memasukkan laporan, proses perkuliahan, dan bukti perkuliahan ke dalam e-learning. Jadi semua harus tercatat di model seperti itu, Bu. Oke. Oke. Ini Pak Dailani kan yang paham nih. Pak, coba balik lagi back ke tadi. Tolong buka yang tadi, bukan, oke. Yang dari dashboard pertemuan tadi, Pak, ya. Dari seluruh pertemuan. Bisa saya cek dulu, Pak, ujian tengah semester ini, Bapak pakai kuis atau pakai assignment? Pakai assignment, Bu. Oke. Pakai assignment. Berarti bukan pakai kuis, ya. Enggak. Oke. Kemudian, boleh saya tahu fitur-fiturnya? Ada di mana saja? Boleh, Bu. Saya kembali. Oke. Oke. Ini dia, Bu. Oke, sebentar. Saya bertanya dulu, Pak. Oh, boleh, Bu. Oke. Naikkan ke atas, boleh, Pak? Iya. Ini kan yang sudah terjadi, ya. Enggak apa-apa, ya. Iya, benar, Bu. Kita obok-obok dikit, enggak apa-apalah, ya. Kemudian, ke bawah dikit, Pak, boleh? Iya. Ini, terus lagi, Pak. Ini, terus saya tanya lagi, daftar hadir. Itu daftar hadir itu bentuknya seperti apa, Pak? Oke. Saya coba buka, ya, Bu. Daftar hadir ini... Jadi, daftar hadir, Bu. Di sini dosen sebenarnya menambahkan, sih. Menambahkan dari fiturnya. Nanti dibuat judulnya. Bisa daftar hadir, bisa apa, atau baru otomatis. Baru nanti dosen nambahkan di sini, Bu. Dosen hanya menambahkan tanggal berapa, pukul berapa, mahasiswa itu bisa submit berapa lama, mau 15 menit, mau 10 menit, mau 5 menit, di jam perkuliahan tersebut, di tanggal hari tersebut, nanti dosen tinggal simpan. Itu ketika dosen simpan, di e-learningnya mahasiswa kelihatan otomatis. Jadi, mahasiswa hanya bisa mengklik hadir sesuai dengan jam yang ditentukan oleh dosennya. Seperti itu. Oke, baik. Tapi tadi, tadi saya mendapatkan informasi, katanya belum langsung bisa absen, ya. Padahal sudah dibuat. Bisa, Bu. Tetap absen dari sini, Bu, mahasiswa. Bahkan kita gini, kita kan ada 8 pertemuan daring dan 8 pertemuan luring. Itu kan sudah dibagi sudah hampir satu tahun inilah, dua semester. Kita pakai sistem hybrid learning. Jadi, walaupun pertemuan itu dilakukan secara luring atau tatap muka, kita nggak pakai absen tertulis lagi, Bu. Iya. Mahasiswa tetap absen melalui model. Iya. Tapi permasalahannya adalah bahwa setiap dosen belum melakukan melalui fitur yang sudah ada. Begitu kan? Yang mungkin, Ibu, ambil dari yang Pak Robet tadi, ya. Jadi, evaluasinya, kita selalu lakukan monitoring atau monef, monitoring dan evaluasi, setiap awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Itu ada beberapa memang yang kita temukan, beberapa dosen belum melakukan itu. Jadi, itu selalu kita buat sebagai temuan dan langsung kita teruskan ke Keprodi dan Dekan untuk bahan evaluasi dan harus ditindaklanjuti. Itu yang mungkin disampaikan tadi, Bu. Oke, baik. Baik, sepaham ya, Bapak-Ibu. Baik itu yang ada di Keprodi manapun, kalau memang ini sudah ada, seharusnya bisa dimanfaatkan. Begitu. Kalau ada memang dosen yang lupa, ya harus diingatkan. Baik. Oke, Pak. Kemudian... Boleh ya, Bu, ya? Oh, iya. Oke, ini Pak Rektor. Silakan, Pak Rektor. Mungkin menambahkan ya, Bu, ya. Memang kondisi dosen ini baru variasi, ya. Ada yang masih sudah menjalankan, ada yang belum maksimal. Memang kita sangat berharap kita bisa terapkan semua keras. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dengan LMS ini. Saya ambil sampel. Saya bisa izin share, ya, Pak. Dalian, ya. Oke. Silakan, Pak Rektor. Boleh, Pak. Sebentar, Pak. Saya stop. Saya scan dulu. Oke, Pak. Silakan. Ya, ini saya izin share, ya. Sebentar. kelihatan, ya, Pak. Dibuat landscape, Pak. Dibuat landscape, Pak. Rektor sepertinya dari handphone, Ibu. Iya. Iya, tapi bisa dilandscape, kan? Oh, boleh. Boleh sebentar. Iya. Karena itu masih potret. Oke. Sudah, ya, Bu? Iya. Oke, Pak. Oke. Jadi, biasanya di setiap pertemuan itu, deskripsi mata kuliah, bahan kajiannya itu sudah kita memang paparkan, ya. Hanya belum menjadi standar semuanya, termasuk aturan, kontraknya, apa yang harus dilakukan mahasiswa, dan bagaimana mereka bisa masuk ke pertemuan-pertemuan berikut supaya sebenarnya, termasuk RPS-nya, aturannya, termasuk topik-topiknya, pembukaannya, kehadirannya, bahkan sebenarnya kita juga bisa gunakan Big Blue Button-nya. Rekaman kegiatan aktivitas itu divideokan. Ini saya ambil sampel. Mudah-mudahan masih bisa. Jadi, saya buka, coba recording-nya. Oke, ini yang kebetulan dulu. Nah, lalu bisa dibuat, direkam kegiatannya, lalu kontrak kuliah, dan seterusnya. Dan biasanya, ini penutup, biasanya beberapa topik itu kita juga buat beberapa sebenarnya kuis. Sebenarnya kita sarankan seperti itu, sehingga dia nggak bisa masuk ke pertemuan berikut sebelum dia buka modul, materi, dan mengerjakan tugas, bahkan kuis. Kuis ini tujuannya sebenarnya untuk mengedetek apakah modul yang sudah mereka terima di akun mereka itu mereka baca. Nah, seperti itu. Jadi, ada juga videonya, sebenarnya beberapa fitur bisa digunakan sebenarnya. namun ada kelemahan-kelemahannya waktu kita buat video, kadang-kadang berat. Jadi, itu yang nggak tersimpan, makanya terpaksa buatnya nge-zoom. Tapi sebenarnya kalau dibuat, sebenarnya ada yang sudah bisa dijalankan, bisa. Dan termasuklah di situ LKM-nya. LKM-nya. Sebenarnya, kalau kita bisa lihat, sebenarnya ini ada beberapa video, sudah terekam, tapi ini nggak bisa kita munculkan. Recording-nya harusnya muncul. Untuk recording, sepertinya kemarin waktu kita pergantian server, itu di server yang lama, Pak. Makanya mungkin nggak keterlukan. Oh, pantas. Nggak ada pertinggal. Jadi, biasanya, sebenarnya kita simpan juga semua aktivitas itu, sehingga mahasiswa harapannya bisa belajar lagi ulang dari apa yang mereka pelajari. termasuk pengumpulan LKM-nya, pengumpulan tugas-tugas, kuis semua sudah sebenarnya sudah di e-learning ini seharusnya. Seperti ini yang dari 27 mahasiswa, 25 yang mengirimkan. Kira-kira seperti itu. Termasuk juga sebenarnya kuis setiap pertemuan untuk rambu-rambu, supaya mereka membaca dan mempelajari apa yang bahan yang sudah disediakan. Karena tidak etis juga, kita sudah capek-capek buat bahan nggak dibaca atau nggak dipelajari. Ini salah satu trik mengunci mereka untuk bisa join. Dan memang seharusnya kalau di terakhir, di UAS, saya ambil contoh, di UAS, nah ini juga bisa kita share-share video. Kalau di UAS-nya sendiri, sebenarnya memang sudah kita langsung kirimkan di situ, dan mereka seharusnya jawabnya langsung di situ. Yang jadi kendala, kadang Bu Narasumber, tidak semua, belum semua melakukan. Nah inilah gunanya pelatihan-pelatihan. Karena bisa saja karena tidak mampu, atau juga bisa saja karena memang belum menguasai fitur-fiturnya, dan bisa juga sebenarnya karena memang banyak hal yang bisa mereka harusnya bisa lakukan, tapi belum bisa menjalankannya. Ini sebenarnya, Bu, sedikit gambaran kondisinya untuk bantu jadi bahan evaluasi, Ibu, supaya bisa harapannya dengan kegiatan ini bisa lah semuanya seragam lah kemampuannya dan seragam lah pelaksanaan kegiatannya sehingga mutu yang diharapkan itu bisa semuanya didapatkan oleh mahasiswa kita. Itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Rektor atau tambahannya. Oke, baik. Bapak, Ibu sekalian, beberapa memang tadi saya mencatat yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dari yang telah dilaksanakan. Ya, kalau bicara masalah personality, ya, itu memang kita ya memang harus kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa memajukan diri kita sendiri, kapasitasnya, kemudian nanti mahasiswa bisa gunakan. Kemudian, tentang learning management system yang sudah dikembangkan di dalamnya, tentunya di dalam proses pembelajaran daring, ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. cuman berapa persennya ini barangkali harus dievaluasi lebih lanjut lagi oleh timnya Pak Deliani, barangkali, sehingga nanti 100 persen pencapaiannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, seluruh dosen itu sudah bagus penggunaannya. Kemudian, untuk media pembelajaran, mohon maaf, yang nama media pembelajaran bukan recording-nya yang kita letakkan di sana, tapi media apakah yang bisa kita gunakan untuk mahasiswa belajar. Video boleh. Nah, video itu untuk kalau seandainya dia hanya besar, berarti Bapak Ibu harus upload dulu di YouTube. Nah, misalnya ini hanya sekedar ini saja. Niplas quality itu punya YouTube terpadu, misalnya. Jadi, semua dosen bisa upload materi di situ, sehingga atau mau pakai YouTube-nya masing-masing dosen juga boleh. Nah, nanti di-embed. Nanti, begitu di-embed, nanti dia akan keluar sendiri dalam bisa kita pakai fitur yang ada di sana, yaitu dengan fitur video. Nah, nanti muncul sendiri nanti video itu di dalam situ. Tadi Pak Didi, tadi saya lihat ada video salah satunya di situ. Nah, kalau kemudian di dalam Learning Management System, kita tidak meletakkan foto-foto zoom, tapi foto-foto yang terkait dengan pembelajaran. Misalnya, algoritma. Algoritma pembelajaran yang berkaitan dengan cara mencangkul, misalnya. Nah, itu bisa kita letakkan di sana. Gambar-gambar yang lebih menarik berdasarkan dari informasi-informasi, evidence yang kita berikan. Dan kemudian, di dalam Learning Management System harus ada yang kita sebut dengan mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, kalau tadi belum ada beberapa yang seperti Bu Fina tadi, di setiap pertemuannya itu tujuan pembelajarannya apa? Kemudian metode belajarnya apa? Kemudian sumber yang digunakan apa? Dan evaluasi pembelajarannya secara proses bagaimana? Kalau kuis, berarti harus ada kuis. Kemudian kalau ada presentasi, berarti harus ada presentasi. Kalau ada sifatnya adalah kerja kelompok yang harus dikerjakan pada saat itu juga dan kemudian di-submit dalam bentuk diskusi forum pada saat itu juga, berarti harus ada. Dan dibuatkan room-roomnya di dalam Learning Management System. Oke, baik. Saya rasa itu saja dulu saya evaluasinya nanti bareng-bareng nanti pada saat kita ketemu hari besok, kalau tidak salah besok itu adalah persiapan. Jadi nanti mohon Pak Daliani, besok saya akan mencoba melihat persiapan dari Bapak-Ibu yang di pembelajaran dari, kalau tidak salah tadi, pembelajaran dari itu di semester 3 dan di semester 5. Betul ya? Yang tadi saya catat dari Bu Warek tadi, sementara semester 1 dan semester 7 saat ini masih offline dulu. Berarti nanti kemudian ditukar. Betul kan begitu? Ya, benar Bu. Oke, baik. Jadi nanti semester 1 sampai dengan semester 7, kemudian semester 3 sampai dengan semester 5 artinya semua di dalam learning management system yang ada pada dosen itu harus ada semua persiapannya mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke 8 paling tidak. Nanti pertemuan ke 8 berarti kita sudah sampai ke ujian tengah semester untuk persiapannya. Ya Pak ya, PR PRnya Bapak Ibu nanti malam barangkali sambil apa namanya nonton drama Korea. Kalau Ibu-Ibu yang suka drama Korea gitu. Oke, masih ada yang mau disampaikan barangkali dari timnya Pak Dal? Ada? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bu Warek mau menambahkan seperti yang silahkan Bu Warek. Ya, silahkan. Terima kasih maun izin menambahkan Ibu narasumber kami dan mohon maaf jika ada suara-suara terdengar anak nangis ya Bu, mohon maaf. Baik terkait dengan pengembangan manajemen sistem atau LMS yang tadi memang ditanyakan oleh narasumber kami. Saya sambil share screen boleh ya Bu? lanjut Bu Rita silahkan. Ya, kebetulan memang saya bersama tim IT untuk pengembangan manajemen sistem ini kita lakukan bersama. manajemen sebentar Oke, mohon maaf Pak Bapak Ibu saya sepertinya kesulitan untuk share screen. Mungkin saya jelaskan secara ringkas saja ya Bu. Nah, untuk pengembangan manajemen sistem kita sendiri learning manajemen sistem LMS kita yaitu e-learning yang pertama yang kita tetapkan standarnya adalah seluruh aktivitas perkuliahan kita mulai daftar hadir tugas itu materi wajib terekam di e-learning dan itu memang 100% wajib diikuti dan selanjutnya Ibu narasumber kami pengembangan pengembangan yang sudah dilakukan di e-learning memang belum semua dijelaskan atau di training Bu contohnya modul-modul yang ada kan kalau kita buka LMS tadi itu ada tambahkan modul kan ada banyak jadi yang sudah dikembangkan itu modulnya daftar hadir kemudian ada penghitung aktivitas mahasiswa kemudian modul untuk tugas modul untuk share video share embed video tadi kemudian modul untuk menambahkan link google meet modul untuk menambahkan url dan seterusnya memang pengembangannya masih sampai di situ hanya saja memang Bu untuk penerapannya memang dikembalikan kepada si dosen masing-masing jadi kenapa mungkin tadi Ibu sudah lihat beberapa dosen share screen untuk LMS itu isinya berbeda-beda karena untuk standar kita yang kita tetapkan sendiri itu untuk pengembangan memang untuk monefnya belum sampai ke situ Bu belum sampai ke detail konten yang dikembangkan ini harus sama seperti tadi yang Ibu sampaikan mungkin untuk mid semester harusnya itu sudah diketik saja langsung soalnya di dalam LMS sehingga mahasiswa langsung mengisi dari situ itu yang sudah dikembangkan di Universitas Koiz selanjutnya Bu tadi Ibu ada sampaikan bahwasannya di LMS itu yang harus terekam adalah mulai dari tujuan pembelajaran materi kemudian media untuk menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa tadi ada memang Ibu lihat di dalam e-learning kita itu atau LMS kita foto-foto zoom ya Bu foto-foto zoom atau recording pembelajaran nah memang Bu di Universitas Kualitas sendiri diwajibkan untuk proses pembelajarannya dosen itu menyampaikan laporan pembelajarannya baik secara luring ataupun daring itu dilaporkan kembali ke LMS dari LMS inilah nanti tim gugus mutu melakukan monef untuk evaluasi pelaksanaan pembelajarannya mungkin itu kenapa tadi Bu di dalam ada foto-foto pelaksanaan pembelajaran rekam layar mungkin recording yang disampaikan Pak itu yang sudah kita lakukan di Universitas Quality dan kami harap nanti boleh masukkan dari benara sumber sehingga untuk learning management sistem kami ke depan lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat menyampaikan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa demikian Ibu dan Pak Deliani terima kasih ya ya baik terima kasih Ibu Rita penjelasannya ya oke ternyata ada ada tujuan tujuan apa namanya untuk melihat keaktifan dosen ternyata ya itu dosen masuk beneran apa enggak jadinya begitu ya ya oke baik nanti kita benahi pelan-pelan mungkin karena belum terintegrasinya sistem pembelajaran daring di Universitas Quality barangkali ya Ibu oke enggak apa-apa baik ini saya bicaranya tentang murni pembelajaran ya Ibu terkait dengan bagaimana mahasiswa dan dosen menggunakan learning management system berbasis model yang sudah dikembangkan Bu Rita saya apakah data sering yang lalu ada membahas tentang pembelajaran daring dengan menggunakan learning management system yang kita program yang kita bahas di tahun 2021 adalah teknik pembelajaran daring tapi tidak tidak mengenai learning management system ya oh oke jadi hanya teknik-tekniknya saja bu makanya tahun ini kita lanjutkan atas saran dari data share tahun lalu oke pantas tadi Bu Rita menyampaikan belum pernah ada pelatihan ya yang terkait dengan learning management system ya oke nah selama ini learning management systemnya dari Pak Dal yang memberitahukan Pak Dal sendiri atau ada ada mengundang dari luar hanya dari tim internal biasanya Bu belum ada dari luar oke baik oke siap saya hanya sedikit bocoran Bu boleh dibocor LMS yang kita terapkan hari ini kan memang menggunakan moodle yang terakhir tapi yang semester ini kita sudah buat sendiri dengan fitur-fitur yang kita sesuaikan sehingga terintegrasi jadi hal-hal yang seperti yang diperhatikan tadi bahwa dia harus bikin gambar dan seterusnya membuktikannya enggak lagi karena sekarang bahkan kehadiran dosen itu harus ditentukan dengan apa yang sudah dia masukkan ke LMS itu karena sinkron jadi absensinya otomatis by system berdasarkan standar apa yang harus dia penuhi dalam pembelajaran termasuk materi bahan media RTM dan koreksi bahkan aktivitas pembuka dan penutupannya itu jadi artinya kita sudah mulai ke tahap dosen itu dipaksa standarnya sama semua standar minimalnya sama semua karena sudah dikunci di sistemnya kalau dia enggak penuhi itu maka dianggap tidak hadir maka perlu sekali kita sudah paksa ini kunci sistem tapi nanti dosennya enggak bisa memenuhi itu makanya sangat butuh sekali memang pelatihan ini supaya menyeragamkan kemampuan itu sehingga jangan nanti sistem sudah dibuat kemampuan enggak memenuhi kasihan dosennya enggak dapat honornya karena dianggap absen walaupun dia ngajar kira-kira seperti itu jadi sudah sampai ke semester ini sudah kita terapkan baik pak bocorannya pak boleh saya lihat di share sistemnya pak yang terintegrasi karena belum di launching tadi itu bu Rita yang masih pegang apanya tapi bu Rita tadi mau tampilkan mungkin belum bisa atau bu Rita udah bisa enggak oke saya tambahkan terima kasih pak rektor yang disampaikan pak rektor tadi bu Suwati ini memang sedang kami kembangkan kita belum up ke web masih di lokal jadi memang belum bisa kita tampilkan tapi bu di dalam kegiatan kita ini kami upayakan mungkin dalam 2-3 hari ini kita nanti share bu untuk ditampilkan di forum ini ya bu halo iya iya ibu maaf saya yang belum membuka iya bu jadi memang jadi memang nanti sistem akademik yang kita bangun ini lebih lebih fleksibel dan lebih terintegrasi dengan sistem akademik kita bu kita kan sudah punya siakat di universitas quality jadi nanti itu akan terintegrasi untuk kehadiran mahasiswa dan lain sebagainya kita upayakan dalam 2 hari ini kita bisa share nanti ya bu sambil kegiatan kita oke baik ibu Rita kita tunggu mudah-mudahan bocorannya nanti disiap-siapkan ini sama para dosen dan kemudian paling tidak dekan sama kaprodi udah lebih tahu dulu bocorannya gitu supaya bisa berproses di pada dosen-dosen pelaksana kalau dekan dan kaprodi bersama gugus dan rpmi sudah dibocorkan bu tinggal ke dosen yang belum bocor ya berarti besok dibocorkan ya bu bareng saya supaya tidak ada dusta di antara kita sekalian biar kita dapat masukkan pengembangannya bu kita sangat butuh ini bu berarti kalau hari besok apakah bisa bu Rita atau hari Rabu enaknya hari apa Rabu boleh ya bu ya Rabu ya oke baik Rabu berarti jadwal kita itu kalau tidak salah Rabu itu adalah pembuatan video dalam pembelajaran daring dan aplikasi yang digunakan nah ini Rabu kita gak untuk pembuatan video itu adalah tugas mandiri kemudian yang nanti kita akan bertemu adalah melihat bagaimana berkaitan dengan aplikasi yang telah dibuat terintegrasi bagaimana begitu Pak Deliani hari Rabu ya bu boleh oke nah untuk besok ya kita sama-sama bersama-sama dengan tim dosen untuk melihat persiapan pembelajaran daring di semester yang akan datang semester ini maksud saya bukan semester yang akan datang kalau memang sudah tidak berbasis model nah ini bagaimana nih persiapannya kalau modelnya sudah diganti harusnya sudah ada di sistem yang nanti terintegrasi begitu baik izin bu untuk sedikit memaparkan bahwasannya sebenarnya kalau di Universitas Quality saat ini kami itu masih proses penyusunan RPS karena kebetulan kami mulai perkuliahan itu di tanggal 3 Oktober bu jadi kebetulan RPS kami ini kan juga sudah by system dan itu tutup penyusunan itu semalam tanggal 4 September jadi hari ini baru mulai validasi RPS oleh Kaprodi seperti itu jadi kita masih penyusunan RPS memang di dalam RPS sendiri sebenarnya di aplikasi kami itu penyusunan RPS sudah melampirkan seluruh bahan ajar dan seluruh RTM atau tugas yang direncanakan untuk pertemuan di semester ini tetapi saat ini baru masuk hari ini tepatnya baru masuk proses validasi di Kaprodi seperti itu sih Bu oke kalau begitu besok kita kita presentasi ya Pak Daliani ya teman-teman yang perwakilan barangkali ya perwakilan dari FKIP kemudian perwakilan dari SOSFUM dan juga perwakilan dari Scientech begitu ya Pak Pak Dal ya kita lihat bagaimana persiapan pembelajarannya oke baik Bapak Ibu sedikit saja saya memberikan satu sistem terintegrasi bagaimana kami di Undip itu mengembangkan berkaitan dengan pembelajaran daring yang sebetulnya kami sudah kebetulan saya adalah manager untuk kuliah online di LPPM Undip kita juga mengembangkan terus bagaimana sih dosen-dosen itu dan mahasiswa itu bisa menggunakan learning management system yang ada kami terus terang kami terus terang sekali bahwa kami masih menggunakan Moodle jadi kami sistem learning management system kami masih menggunakan Moodle kenapa karena tadi kita memikirkan dari Moodle itu akan berkoneksi dengan Sepada yang ada di Dikti dan juga ada di Sepada Kemendikbud yang kita sebut dengan Sepada Indonesia jadi kalau dia belum berbasis Moodle nanti kita tidak akan bisa berintegrasi dengan Sepada nah ini mungkin dicek kembali apakah yang nanti dikembangkan oleh Universitas Quality itu masih berbasis Moodle yang bisa dikoneksikan dengan Sepada Dikti ataupun Sepada Indonesia ini sebagai satu apa namanya pemberitahuan saja karena itu akan kaitannya dengan kalau kita punya Sepada yang masuk sudah masuk ke Sepada di Learning Management System kita itu mahasiswa mana saja bisa masuk ke dalam ke dalam pembelajaran yang ada di kita dan itu akan menambah poin untuk pembelajaran yang ada di Universitas Quality dan bisa dilaporkan sebagai indikator kinerja utama bahwa ada mahasiswa yang pembelajaran secara daring dari Universitas lain itu ikut dalam perkuliahan jadi dibuka betul-betul modelnya saya izin share screen bisa ya Pak ya oke baik nah Bapak Ibu sekalian ini adalah kami menyebutkannya adalah kulon jadi kulon itu kuliah online jadi bukan yang lain ya karena basisnya Jawa gitu ya jadi supaya ingat oh kulon gitu ya kulon itu sebetulnya kuliah online tapi kalau dalam bahasa Jawa kulon itu ya sekitar ada artinya tersendiri gitu ya nah ada beberapa memang mata kuliah yang sudah ada di dalam sini ya nah ini sebetulnya sudah terintegrasi Bapak Ibu termasuk program profesi karena kami di keperawatan itu adalah ada program profesi keperawatan dan beberapa mata kuliah-mata kuliah yang saya ampu di dalam di dalam semester yang berjalan nah di dalam pulon ini sendiri sebetulnya masih terlihat nggak Bapak Ibu yang saya serbuk jelas masih ya nah ini yang kami sebut sebagai single sign on Bapak Ibu single sign on kami yang ada di sini sebetulnya sudah kami kembangkan sejak tahun 2015 nah ini untuk mengakomodir apa untuk mengakomodir absen karena sejak tahun 2015 itu kami melakukan paperless jadi paperless yang ada di sini memang kita ada absen yang kita sebut dengan absen fingerprint ya kemudian tetapi kita meletakkan di sini supaya nanti mahasiswa dan dosen itu nanti absennya hanya memang by system seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi ya nah ada beberapa fitur-fitur yang ada di kami yang sudah dikembangkan di unitas di Ponegoro itu disebut dengan siap nah kami itu memang Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian memang bekerja sama bekerja sama mohon maaf sebentar saya membuka pintu dulu anak saya pulang sebentar oke baik nah kami itu bekerja sama dengan Microsoft 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 Bapak Ibu perusahaan jadi kami di sini menggunakan Teams jadi namanya Microsoft Teams yang bisa pertemuan dengan mahasiswa melalui Microsoft Teams pada saat pembelajaran daring jadi memang kami tidak menggunakan Zoom sama sekali karena Zoom itu hanya untuk yang luar tetapi untuk dosen dan mahasiswa semua kegiatan pembelajaran tatap muka itu dengan daring nah dengan adanya 2020 kita pandemik maka ini menjadi giat lagi kami menggunakan metode pembelajaran daring tatap muka dengan menggunakan Microsoft Teams karena kerja sama ini kemudian nah ini presensi kerja yang ada di kami jadi selama selama memang kami bekerja dari rumah jadi presensi kerjanya memang tinggal ngeklik saja di sini sesuai dan melaporkan apa saja yang kita kerjakan jadi misalnya tadi kita mau ngajar tadi ya di situ maka nanti laporannya di sini presensi kerjanya karena tidak tidak masuk ke model atau learning management system gitu nah ini siap Bapak Ibu jadi siap ini adalah sistem akademiknya mudah-mudahan terlihat ya terlihat belum Bapak Ibu terlihat Bu iya nah di sistem informasi ini untuk saya saja yang mengajar Bapak Ibu ini sudah sudah terintegrasi saya mengajar apa saja dari jam berapa sampai dengan jam berapa dan ini semua all class semua kelas mulai dari S1 S2 sampai dengan S3 ini semua ada di hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan jam ya mohon maaf ya jam 9 begitu jadi ada yang kelas yang kita sebut dengan karena ini ada kelas blended ada tatap muka di kelas kemudian ada praktikum kemudian ada juga yang tatap muka dari ada juga yang tatap muka secara luring nah ini semuanya ada nah ini silakan mungkin ini saya membocorkan saja nanti besok Pak Gantian yang membocorkan nanti timnya Pak Rektor disitu Bapak Ibu di apa yang kita kerjakan di undip ya sampai dengan bimbingan tugas akhir yang disini sampai dengan ujian tugas akhir artinya yang skripsi ini saja kita record disini nilai pun input nilai dan input rumus nilai rumus nilai ini pun kita kerjakan disini sampai dengan dosen wali jadi perwalian jadi contohnya misalnya perwalian sudah terlihat Bapak Ibu disitu Pak Dal terlihat Bu ini misalnya saya punya perwalian di tahun 2020 misalnya tahun 2020 saya punya di S1 nanti saya tinggal ngeklik saja siapa saja sih mahasiswa saya ini langsung ada muncul siapa dan disini ada nomor WhatsApp anak-anak yang pada saat mendaftar sudah masuk ke sana disini ada riwayat-riwayatnya kemudian yang keluar siapa ini nanti akan terlihat kalau yang terakhir di bawah ini artinya mahasiswa keluar nah ini saya sudah tahu berapa sih nilai anak-anak disini sehingga pada saat saya mau perwalian saya sudah ngecek dulu ini misalnya saya ambil saja ini ya si Farah misalnya sudah ada masuk disitu semua IP lalu IP sekarang berapa berapa yang wajib berapa yang elektif sudah ada dan total SKS yang sudah dia dapatkan selama semester ini nanti tinggal ngeklik aja kita dari semester 1 sampai dengan semester yang saat ini sudah diambil sekarang adalah semester ke 5 nah semester ke 5 nah nanti disini misalnya kita ambil di semester yang ke 4 kemarin yang masih dari ya Bapak Ibu nanti bisa terlihat nah ini IRS yang sudah disetujui oleh Wali Bosen Wali kemudian kita lihat KHS-nya KHS di semester 4 berapa saja anak-anak saya nah ini sudah ada oh ini nilainya begitu IP semester sekarang sudah ada ini memang sudah terintegrasi Bapak Ibu sampai dengan transkrip nilai pun nah ini sudah muncul semua dari mulai dia semester 1 sampai dengan semester 3 sekarang yang dia jalani itu sudah muncul semuanya dan terikot di dalam sistem informasi akademik kalau memang mau terintegrasi seperti ini inilah yang disebut dengan sistem informasi akademik baik kemudian ini nilai-nilai yang lain yang terkait kalau terkait dengan absen mahasiswa saya contohkan saja Bapak Ibu tadi pagi saya harus mengajar di jam 7.30 sampai dengan jam 9 nah ketika saya sudah mengajar di pukul jam 7.30 ini di kelas ini kami sebut sebagai kelas kerjasama karena ada yang lulusan dari D3 melanjutkan ke S1 nah ini ini jam-jamnya untuk mata kuliah yang saya masuk dalam tim adalah keperawatan holistik karena saya di keperawatan holistik juga maka di sini ada beberapa nanti di jam-jam ini ada dosennya ini yang sudah masuk ini saat ini sedang berlangsung jam misalnya saya akan mulai kelas ini kalau saya mulai kelas saya klik mulai kelasnya semuanya kemudian nanti ada ini yang belum absen nanti pilih saya misalnya mulai perkulian sekarang muncul nah kalau dia sudah muncul seperti ini mahasiswanya ada berapa ada 22 orang yang muncul di sini nanti saya tinggal share ini aja Bapak Ibu ini generate barcode ini kelihatan gak Bapak Ibu barcode inilah yang nanti akan di scan mahasiswa dan mahasiswa nanti punya aplikasinya dari akun mereka masing-masing untuk scan barcode dan nanti masuk ke saya berapa yang hadir 1, 2 ini selama 15 menit nah ini kalau misalnya scan barcode ini habis dalam 15 menit maka mahasiswa tidak bisa absen kecuali dia betul-betul hadir nah ini juga bisa kami absenkan secara manual kita panggil satu-satu apa betul ada gak nih mahasiswanya oke misalnya Fitri sampai seterusnya ini nanti saya absenkan hanya untuk melihat apakah benar-benar mahasiswanya hadir atau tidak hadir karena fenomenanya kita di dalam mahasiswa pembelajaran online ya kadang mahasiswanya ada tapi kameranya di off setelah kameranya di off mahasiswanya juga kemudian dipanggil gak nyaut-nyaut gitu itu kan betul-betul yang kadang-kadang sering terjadi di kita itu ya Pak Rektor dan Bu Rektor yang berkaitan dengan apa yang ada di kami di Universitas di Ponoporo oke baik saya stop share apa saja yang bisa saya share yang berkaitan dengan sistem informasi akademik terintegrasi nah tadi saya kembali lagi bahwa kulon yang kami terapkan masih berbasis berbasis hanya kami di setiap semester jadi di setiap semester itu karena saya adalah salah satu manager yang ada di pembelajaran online memang betul harus selalu mengevaluasi kalau di kami ya jadi dosen-dosen yang memang belum pernah sama sekali mengisi kulon Bapak Ibu itu dipanggil dipanggil ditanya ditanya kenapa ada apa Bapak ada apa Ibu gitu kenapa akunnya kosong gitu padahal sudah dipasilitasi itu kalau kami gitu ya nah kalau dipanggil dua kali dipanggil masih kosong juga nah kemudian kami diundip menerapkan nih Pak Rektor jadi kita umpul jadi di seluruh learning management system itu manajer yang seluruh yang ada di undip karena kita manajer itu per fakultas dibuatnya jadi kita punya manajer utama ini gimana caranya supaya learning management system itu betul-betul dibunakan baik oleh dosen dan mahasiswa mohon maaf ya Pak Dal memang betul loh ada dosen itu yang nggak pakai sama sekali cuma pakai WA tok tuh ada nah nanti setelah kan WA tahu sendiri Pak berapa hari kemudian kan hilang nggak bisa lagi you cannot download gitu ya karena file-nya sudah sudah expire dia tahu sendiri lah begitu ya nah itu bukan namanya pembelajaran daring kemudian ada juga kirim lewat email lah dosennya juga nggak pernah buka email gitu lah terus emailnya penuh gitu kan ya lama-lama kan males gitu ya jadi memang betul sekali kalau terintegrasi di dalam learning management system itu sudah tahu berapa yang submit siapa yang enggak gitu ya apalagi kalau di restriksi kamu nggak bisa submit nih kalau kamu belum nonton ini kalau kamu belum baca ini kalau kamu belum ini seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy tadi itu saya setuju sekali karena saya sangat restriksi sekali kalau lagi membuat beberapa pembelajaran-pembelajaran yang harus dipenuhi sesuai kompetensi mahasiswa nah akhirnya saya cerita sedikit apa itu kami masukkan ke dalam tugas strategis nah tugas strategis itu salah satunya adalah pulon Bapak Ibu jadi kalau dia mau dapat duit supaya dosen mau dapat duit dari universitas kita dulu kita menyebutkannya adalah insentif kinerja wajib dan insentif kinerja tambahan nah insentif kinerja nah pulon termasuk ke dalam tugas strategis yang akan yang akan menjadi syarat untuk dipenuhinya pembayaran untuk insentif kinerja tambahan gitu jadi kalau dia pulon itu dia tidak ada isi sama sekali kemudian dia mau foto ya karena screenshotnya kosong ya enggak maka dia akan hanya dibayar 80% saja tidak dibayar 100% nah ini memang agak ide gila gitu ya Pak Rektor ya tapi akhirnya apa gue semua dosen akhirnya nisi gitu ya saya sampai ditanyain berkali-kali ini caranya gimana butirin ini caranya gimana butirin gitu ya nah akhirnya seperti itu karena apa ternyata mereka itu kalau dikasih poin dan dikasih koin itu kayaknya seneng gitu ya nah itu adalah salah satu strategi kami bagaimana akhirnya pulon itu bisa banyak isinya oleh dosen dan oleh mahasiswa tapi ada lagi gitu lah karena tugas strategis itu tidak hanya satu salah satunya saja pulon itu nah ada juga yang misalnya menjadi reviewer internasional kemudian menjadi public lecturer di universitas di luar negeri itu juga termasuk tugas strategis nah bagi dosen yang biasa-biasa saja ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya pasti hanya pulon yang hanya bisa dia submit untuk tugas strategis ya kan begitu nah ini menjadi suatu pembelajaran sebetulnya bahwa kadang-kadang memang kita punya strategi-strategi tertentu supaya menggalakkan penggunaan learning management system dengan proses belajar itu sebetulnya sangat bermanfaat yang pertama paperless paperless itu jauh banget yang biasanya kita bertumpuk di atas meja sampai kita saja sendiri gak bisa bekerja karena banyaknya sekali tumpukan-tumpukan kita kemudian habis itu gak mau lagi gak bisa kita apa-apakan di akhir semester kita jual itu juga sering terjadi pada zaman-zaman dahulu tapi sekarang sudah tidak lagi saya harapkan ya itu kira-kira yang saya share bisa terkait dengan sistem informasi akademik yang nanti mungkin bisa ditiru ataupun dikembangkan di universitas kualiti walaupun belum diboksorkan terima kasih bu mantap iya oke selanjutnya ini sebetulnya kita sampai jam 11 ya Pak Jaila benar bu sampai jam 11 oke saya sekilas saja terkait dengan proses apa sih yang sebetulnya kita harus pelajari di dalam pembelajaran daring jadi media-media mungkin banyak sebetulnya Pak Dal materinya gitu ya coba mungkin saya ambil yang paling penting saja ya aktivitas tidak usah mungkin ini saja oke sebentar saya share screen dulu ya oke sebentar ini terlihat belum Pak Dal Bapak Ibu sekalian terlihat jelas oke baik saya show screen dulu ya nah ini kemarin yang saya kerjakan bareng-bareng di Universitas Bina Bangsa Gatsampena yang mungkin kondisinya sama dengan Bapak Ibu yang ada di Universitas Quality dan akhirnya mereka bisa menggunakan Learning Management System dengan baik ya tadinya juga masih menggunakan Google Classroom dan kemudian akhirnya sekarang menggunakan berbasis model dan modelnya sangat bagus sekali terakhir saya saya cek itu modelnya sudah sangat berkembang dengan baik baik sekali dan semua dosen akhirnya mau gara-gara tadi saya cerita kalau di Undep itu harus masuk tugas strategis gitu ya akhirnya Bu Rektornya membuat seperti itu jadi kalau mau dapat tambahan ya harus ada tambahan harus setor dong gimana Learning Management System yang ada di akun masing-masing dosen gitu ya mudah-mudahan ini bisa ditiru hal-hal yang baik oleh Pak Rektor nah saya hanya fokus ke materi digital ya Bapak Ibu kita memang materi digital itu biasanya kita hanya pakai PDF konvensional oke lah ini misalnya saya hanya membuat materi saya PPT kemudian PPT-nya di PDF-kan kemudian dari file PDF yaudah saya taruh itu di Learning Management System ya mudah kira-kira seperti itu saja udah selesai mudah ya mudah oke sampai kami dulu begitu Bapak Ibu waktu pertama kali ya pandemik datang kemudian pulon itu harus kami aktifkan dengan sebaik-baiknya itu kami muter Bapak Ibu jadi setiap seluruh fakultas jadi semua manajer yang ada di di LPPM itu turun lapangan buat ngajarin satu-satu dosen sampai begini Pak begini Bu rasanya ngebayangin gitu ngajarin dosen yang sudah senior gitu ya apalagi profesor itu waduh gimana ya rasanya ada yang memang profesornya yang sampai sangat tidak pernah sama sekali megang Learning Management System itu ya ya mohon maaf memang harus berkali-kali gitu untuk mengajarkannya tapi itulah fenomena kita ya yang tidak bisa kita sangat personality sekali nah ini tugas Pak Rektor nih bagaimana caranya dari yang senior itu nanti bisa menggunakannya ya nah Bapak Ibu ada yang kita sebut dengan flipbook sebetulnya ya di luar video nah video flipbook ini bisa kita videokan sebetulnya ya apa-apa saja yang kita ajarkan gitu ya kepada mahasiswa nah PDF Payone itu sebetulnya sudah converter ya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal aplikasi yang disebut dengan aplikasi flipbook apa belum Pak Dal halo Pak Dal belum belum pernah kalau Pak Rektor sudah pernah halo Pak Rektor masih bersama saya masih ada Bu Pak Rektor disini oh ya baik oke baik baik kalau memang belum kita coba nanti Bapak Ibu mencoba membuat flipbook ya supaya materi digital Bapak Ibu itu menarik dilihat oleh mahasiswa ya dan ini sangat gampang sekali sebetulnya membuat ya kalau kita memasukkan video juga sangat bisa ya dan dia memerlukan aplikasi dan aplikasinya tidak 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 sulit ya saya kira bisa kita ikuti nanti nah disini ada beberapa caranya ya saya langsung saja ke sini ini kalau kita mau mendownload ya untuk download aplikasi rata kan kita biasanya menggunakan Windows ya kalau yang menggunakan Apple ya itu beda lagi ya yang OS nya Apple mudahnya saja kita bisa pakai download aplikasinya kemudian instalasi aplikasinya ya nanti ada muncul PDF profesional membuat new project jadi projectnya kita tambahkan bisa dari PPT kita ya kemudian nanti muncul select versionnya ya ada flashnya ya kita okekan saja selanjutnya masukkan apa saja file kita yang ada di sini ya kita browse saja nanti di pada saat ini sudah kita browse nanti muncul apa saja lanjut kemudian kita import kita tunggu sebentar nanti hasilnya akan keluar ya ini misalnya salah satu contoh buku saya yang saya buat di dalam flipbook ya dan bisa dibaca oleh mahasiswa ya kemudian bisa dalam bentuk mobile mode bisa dalam bentuk share bukan share screen maksud saya laptop mode ya dan itu sangat bisa sekali kita gunakan nah ini beberapa templatenya bapak ibu tinggal milih ya apa saja yang kita inginkan templatenya kemudian bisa kita password misalnya kalau mahasiswa lupa password yaudah dia nggak bisa masuk terus kalau dia nggak bisa masuk terus berarti nggak belajar kalau nggak belajar berarti nggak bisa terus untuk pembelajaran berikutnya selalu dibuat restriksi restriksi dan restriksi supaya tadi mahasiswa menghargai apa yang kita kerjakan dan tidak diabaikan gampangnya saja nah selanjutnya boleh kita pakai password terserah bapak ibu yang mudah diingat passwordnya ya kemudian ada properties yang bisa kita gunakan juga ya ketebalan buku dan sebagainya ya ini yang sangat bisa sekali muncul ini latar-latar yang bisa kita gunakan disini tertulis disini ada daftar ada bab 1 bab 2 bab 3 ini tinggal di klik-klik klik-klik nanti semuanya bisa ter install dengan sendirinya nah ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ini saya berikan contoh apa sih flipbook yang sudah kita buat misalnya contohnya adalah ini baik sebentar ya oke saya izin share screen kembali terlihat itu teman-teman proses masih bu oke proses sudah apakah masih sudah terlihat masih proses bu masih proses ya oke baik kita tunggu mungkin sebentar lagi sudah terlihat belum terlihat bu belum juga oke saya stop sebentar bu gimana ibu oke bu sekarang ibu sudah stop setelah atau share bu ya saya stop dulu oke sebentar saya share ulang ya sudah apakah cukup terlihat proses ya oke belum juga belum bu masih proses di tempat saya bu gimana pak belum tampil bu layarnya bu iya blank ya di tempatnya bapak ibu blank ya masih proses start bu oh masih oke otw ke sumatera utara bu sedang proses ya naik pesawat ya bu belum boarding dia berarti iya iya oke wah iya iya mungkin ini tadi ya termasuk kendala yang dimaksud oleh pak robet tadi ya sinyalnya ya tidak sampai baik tidak apa-apa sebetulnya saya ada salah satu contoh yang berkaitan dengan flipbook ini ya yang bisa digunakan oleh bapak ibu sekalian ini kalau sudah jadi bentuknya flipbook itu kayak apa sih bukunya gitu dan bisa kita letakkan di kamera digital di materi digital kita gitu coba saya share ulang ya bapak ibu ya mudah-mudahan agak sedikit lebih baik sinyalnya antara kita ya ini kayaknya sinyal antara kita deh kayaknya oke ada masuk pesanan bapak ibu belum bu masih sama seperti tadi muter-muter bu masih proses bu muter-muter ya padahal sudah iya iya oke oke that's okay baiklah kalau begitu baik kalau begitu gak apa-apa ya Pak Dal nanti saya berikan saja contohnya tapi harus karena ini bentuknya aplikasi jadi memang nanti coba di workshop berikutnya ya di hari Jumat ya kita bisa menampilkan yang terkait dengan flipbook ini dan video yang bisa dilaksanakan besok di hari yang perjaman diri ya saya masuk mungkin di hari berikutnya adalah sekitar berapa untuk melihat bagaimana sistem kerja dari teman-teman yang dibagi dalam tiga room ya yaitu room sos-home kemudian scientech dan fkip berkaitan dengan pembelajaran nah untuk pembuatan video pembelajaran bapak ibu apakah boleh saya tahu bagi bapak ibu yang sudah membuat video pembelajaran Pak Dal sudah pernah membuat saya belum sih ibu belum bu hot mah sudah pernah membuat belum bu masih tahap upload update download aja bu yang ada mungkin Pak Juniko saya yang ada untuk video pembelajaran Pak Juniko ada mungkin tidak pernah buat video pembelajaran silahkan Pak Juniko oke Pak Juniko silahkan share Pak Juniko mungkin apa bu apa namanya bu untuk yang video belum bu sih untuk pembuatannya bu tapi kalau untuk yang aplikasi yang tadi bu mau share saya sudah pernah buat bu itu ya yang ini tadi bu jadi memang tapi saya gak pake aplikasi bu langsung dari website aja oh oh iya ini jadi itu bu sih kalau untuk videonya belum bu masih belajar-belajar bu oh baik oke oke gak apa-apa Pak terima kasih mungkin dosen yang lain sudah yang barangkali yang tidak terdeteksi barangkali silahkan sudah pernah membuat video pembelajaran silahkan silahkan mungkin belum ada belum pernah belum ada ya suaranya pak suaranya padahal kayak robot di jaringannya mungkin bu jaringannya bu apa itu bu halo bu warek ya halo pak ya pak ya bu mengenai video pembelajaran ibu sudah pernah buat kan bu ya ya baik terima kasih bu narasumber tahun lalu memang dengan Pak Ahmad kita ada pembuatan juga saya pernah buat tapi yang dengan ini bu masih dengan menggunakan aplikasi screen recording atau rekam layar jadi mempresentasikan baterainya kemudian wajah direkam kemudian di editing ditambah lah bu ada pembuka penutup dan di upload di youtube saya sudah ada judul pernah buat oh ya itu aja Pak Dalian saat ini jadi pakai PPT yang sound recording ya bu ya benar bu jadi menggunakan PPT bantuan powerpoint kemudian rekam layar dengan saya menggunakan aplikasi Movie AVI 2021 jadi setelah kita rekam rekam semua mulai dari awal menjelaskan pembelajaran sampai akhir saya baru di editing bu untuk pembuka kemudian tambahan-tambahan lainnya dan itu juga memang saya gunakan waktu tahun lalu kan sertifikasi bu kan sudah wajib untuk unsur pengajaran masih menggunakan itu Movie AVI Suite 2021 masih yang seperti itu yang pernah saya lakukan bu Suwatin tapi memang target ke depannya khususnya di quality kita bisa direkam dengan ada skenario nya kemudian direkam oleh tim kita kemudian di editing dan di standart kan semua ada logo universitas quality dan rodi dan sebagainya demikian ibu Suwatin iya oke kalau mau sampai seperti itu duitnya harus banyak bu bu arek iya iya jadi apalagi dengan standar pakai editing itu mahal sekali kita mulai dengan yang apa namanya yang bisa kita kerjakan lebih dulu barangkali ya bu arek terkait dengan video pembelajaran benar bu terima kasih bu rita saya kembali ke pak tadi yang saintek ya kalau tidak salah pak robet ya pak robet halo masih bareng saya pak robet ya masih bu ya baik pak robet boleh saya ditunjuk salah satu dosen di saintek eh ya pak ya yang mengajar praktikum pak yang mengajar praktikum ya bu ya ya ada gak di fakultas sains dan teknologi itu karena ada tiga program studi kalau saya khususnya agribisnis dan agroteknologi saya lihat dulu ya bu ya disini ada Pak Riduguan Pak Lindon Pak Vandri Pak Osman yang on sepertinya Bu Julieta tadi ada ya Bu Julieta Bu Julieta ada iya silahkan iya ini silahkan Bu Julieta Pak saya masih disini Pak lalu bu suaranya sepertinya putus-putus kalau saya iya sama iya iya selamat pagi Pak selamat pagi Ibu Suhartini pagi ibu tidak putus-putus suaranya Bu Julieta iya 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 kalau ngidipin kamera rumah yaudah saya bisa terlihat wajah ibu sementara gak apa-apa di-offkan dulu kameranya yang penting saya sudah melihat silahkan Bu bisa share screen ibu baik Bu ini kan tadi mengenai praktikum ya Bu ya oke siap memang mata kuliah mata kuliah di agro teknologi itu kan seharusnya kita ada praktikum gitu Bu tapi memang di tempat kami ini praktikumnya itu gak terstruktur gitu Bu belum ada waktu-waktunya bahwa setiap minggu praktikum 2 SKS atau SKS kuliah 2 SKS itu belum ada gitu Bu jadi lebih kepada juga kami juga jarang ya Bu untuk ke lapangan untuk praktikum begitu jadi kalau untuk saya sendiri ya itu memang kita kan yang konvensional itu Bu upload PDF atau PowerPoint seperti itu Bu jadi kalau untuk praktikum belum dan memang kalau mata kuliah saya kurang Bu di praktikumnya saya lebih banyak kasihkan mata kuliah itu konsep Bu biasanya pengertian-pengertian misalnya seperti fisiologi tumbuhan terus juga apa sistem-sistem yang terjadi di dalam tumbuhan bagian-bagiannya itu lebih ke gambar-gambar gitu Bu saya belum ada buat Bu oh baik baik ibu ngajarnya di mata kuliah apa tadi Bu di fisiologi tumbuhan Bu salah satunya oh fisiologi tumbuhan misalnya tumbuhan apa Bu misalnya kalau fisiologi tumbuhan itu kan Bu kita enggak spesifik ke spesies tapi yang namanya tumbuhan itu yang masuk di apa klasifikasi tumbuhan tingkat 2 begitu kan kalau kita sel sama jaringannya sama itu Bu oh ya oke baik ya padahal seharusnya untuk sel dan jaringan itu pakai mikroskop ya Bu ini jaringan epidermis ini jaringan dermis gitu ya Bu ya ini kan memang kalau kita bicara ideanya kalau kita bicara ketanaman ataupun ketumbuhan itu kan memang lebih banyak praktikum ya Bu kita bisa sayat-sayat spesimennya gitu tapi memang di tempat kami belum Bu belum bisa melakukan itu begitu jadi hanya nanti dibuka pun hanya materi-materi aja Bu pengertian-pengertian terus kemudian gambar-gambar terus juga sistem-sistem metabolisme seperti itu Bu kira-kira iya baik oke i see terima kasih Bu Juli atas informasinya ya berarti ini PR-nya Bu Juli nih berarti untuk visiologi tumbuhan harus buat video sendiri nih Bu ya nanti ya tinggal langsung ditunjukkan nanti bagian-bagian dari visiologi tumbuhan barangkali baik Bu nanti biar dibantu Pak Rabet juga Bu diarahkan gimana secara mungkin dari data sering mudah-mudahan untuk tadi program yang Pak Flipbook apa itu Pak Flipbook itu juga Bu biar tahu kan untuk buat video pembelajaran tapi supaya lebih mudah karena Ibu juga bilang kalau pakai editor juga nggak sanggup kita Bu iya betulnya seperti apa sih gitu bisa juga iya terima kasih Bu Juli baik Bapak Ibu sekalian memang kita itu kan dosen itu kan pekerjaannya satu dos ya pembayarannya cuma satu sen namanya dosen gitu ya ya itu anekdot aja sih gitu ya semua-semua kita kerjain mulai dari administrasi sampai dengan materi yang mulai dari konvensional sampai dengan materi yang digital kita yuk dituntut untuk belajar belajar dan belajar gitu ya yang mungkin ya kita dari awal nggak jaman-jaman kita kuliah dulu barangkali hanya kenal mesin ketik ya sementara anak-anak kita kenalnya adalah HP kemudian laptop ya mereka lebih pinter main game daripada bikin-bikin hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang digital gitu kadang begini Bapak Ibu mereka untuk presentasi saja tetap menggunakan PPT biasa gitu ya tidak menggunakan apa yang sedikit lebih canggih kalau saya seperti ini Bapak Ibu ketika saya meminta mahasiswa saya ini ada satu topik yang Anda harus diskusikan bersama dengan teman-teman kemudian nanti Anda harus presentasi secara kelompok maka saya mintanya tidak mau PPT biasa tapi saya minta main mapping nah mungkin Bapak Ibu yang di FKIP sudah mengenal apa sih itu main mapping barangkali apa yang dibuat di mana FKIP juga ya Bu Hotma iya Bu saya di FKIP juga iya Bu Hotma sudah mengenal sistem main mapping kalau kami kalau saya sih mappingnya masih manual sih Bu masih ditulis masiswa misalnya dalam karton ya kan masih sebatas itu belum dalam gitu lagi untuk aplikasi ya nah sebetulnya kan main mapping itu Ibu sekarang itu banyak ya aplikasi-aplikasi yang free demand mapping tapi yang mau dalam bentuk berbayar juga ada sih ya begitu ya dan itu bisa kita gunakan untuk proses belajar daring untuk membuat presentasi lebih menarik misalnya ini saya hanya ngasih contoh saja salah satu mahasiswa saya ketika akan proses belajar tentang sebentar ya sebentar ya Bapak-Ibu di mana sini mungkin ya ya ini sudah terlihat Bapak-Ibu sudah terlihat saya langsung ke sini saya langsung ke sini tidak saya besarkan layarnya mudah-mudahan terlihat supaya bisa ini contoh main mapping Bapak-Ibu mungkin sangat kecil sekali ini ya karena saya capture ya tetapi kalau mahasiswa sedang presentasi ini akan kelihatan lebih jelas dengan menggunakan main mapping ini menggunakan aplikasi jadi mahasiswa tidak lagi menggunakan berlembar PPT ya banyak bahkan saya kadang ngajar saja Bapak-Ibu saya pakai main mapping ini sehingga satu per satu itu sudah bisa terjelaskan dengan satu main mapping saja mengapa seperti ini untuk melatih mahasiswa itu berpikir kritis apa saja poin-poin yang kita jelaskan itu tidak harus semuanya 100% mahasiswa itu harus kita berikan seperti anak SJSMP SMA bahkan SMA saja sekarang kayak anak saya dulu kejamannya SMA mereka sudah harus searching-searching banyak hal untuk berkaitan dengan menunjang tugas-tugas yang diberikan oleh para guru kemudian ini salah satu kemudian ada lagi yang yang agak sedikit lebih kreatif mereka hanya seperti ini saja hanya ada konsep kelebihan kelemahan prosedur tetapi ketika mereka menjelaskan secara detail yang ada di mind mapping ini mereka sangat lancar sekali sehingga pada saat satu mind mapping ini bisa diceritakan dengan banyak sekali yang dia ceritakan itu sudah merupakan kita mengatakan bahwa proses pembelajaran yang secara dari itu bisa sudah terwujud walaupun kita tidak harus tatap muka dengan mahasiswa yang sifatnya masih berupa konsep sekarang bagaimana dengan yang praktikum pada saat praktikum saya top screen dulu ini mudah-mudahan videonya bisa saya tampilkan tidak ada masalah dengan jaringan mudah-mudahan baik jaringan saya maupun jaringan Bapak Ibu saya coba dulu sebentar ya Bapak Ibu saya ngetes dulu oke ini ya saya share screen dulu bisa terlihat enggak di sana Pak terlihat Bu oke ini adalah video kolaborasi saya dengan mahasiswa teknik yang kebetulan memang saya membimbing mahasiswa teknik di untuk membuat status kub bluetooth nah sampai sekarang ini anak ini akan selesai pada hari ini nanti akan ujian sidang bersama kerjasama dengan mahasiswa keperawatan nah kami membuat video pembelajaran untuk menggunakan status kub bluetooth oke baik saya share dulu oke suaranya apakah terdengar Bapak Ibu terdengar terdengar Oke baik silahkan dinikmati terlebih dahulu tetep kubutur merupakan alat medis digital dimana suara dari organ tubuh akan ditransferkan dari jahfragma titroskop menuju ke head bone dan dilakukan perbasis buddh sehingga transaksi suara dilakukan yaitu wain atau tanpa kabel untuk titroskop buddh ini memiliki beberapa komponen pembangun alat yaitu diafragma dari titroskop sendiri kemudian ada mic yang berfungsi untuk memperbesar suara organ kemudian ada audio filter untuk menjernikan suara dihasilkan kemudian ada bluetooth modul untuk mentransmisikan suara kemudian ada power modul kemudian ada patret dan kewangan mendukung yaitu head bone untuk penggunaan bluetooth titros ini cukup mudah yaitu terdapat beberapa langkah yang pertama yaitu menyiapkan masing-masing alat dari bluetooth titroscope dan juga headphone setelah disiapkan masing-masing dari perangkat ini juga dihidupkan untuk wireless titroscope atau bluetooth titroscope dapat dihidupkan dengan cara menekan tambor power yang ada pada bawah lampu indikator yang berbunyi seperti klik seperti ini nantinya terdapat lampu indikator yang berbeda pedit selanjutnya untuk headphone dapat dihidupkan dengan cara menekan tambor power yang ada disini menekan beberapa lampan nanti hingga suara disini akan ada muncul on kemudian dan juga lampu indikator pada itu akan menyala setelah masing-masing dari alat menyala untuk penyambungan cukup mudah yaitu cukup didekatkan saja untuk kedua perangkat ini nantinya untuk sebagai bukti bahwa dua perangkat ini setelah tersambung dari titroscope ini lampu indikator akan berhenti bergedip untuk penyambungan dari alat dapat memakan cukup waktu lama apabila di dalam satu ruangan terdapat banyak perangkat butut sehingga diutamakan untuk tidak ada perangkat butut di sesekitar ini adalah bukti kalau perangkat sudah tersambung nantinya lampu indikator sudah berhenti bergedip selanjutnya alat bisa digunakan untuk kepo nanti bisa diketakan di jaringan kemudian untuk butut situs go dapat diletakkan di organ yang akan didengarkan suara seperti jantung apabila nantinya ketika pemeriksaan suara di ACK masih kurang jelas dapat dilakukan perbesaran suara dengan cara menekan tombol plus yang ada pada headphone disini nantinya ditekan saja hingga ada bun seperti ini nantinya disisakan saja suara mana yang lebih enak seperti itu kemudian setelah alat sudah digunakan cara yaitu dengan menekan tombol power yang ada pada situs ini nantinya lampu indikator akan mati selanjutnya untuk headphone juga sama seperti menghidupan yaitu menekan tombol power untuk lama yang lampu indikator pada headphone juga mati selanjutnya untuk alat dapat disimpan pada tempat jam jam selamat Alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan auskultasi jantung itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada stereoskop lutut. Kemudian yang kedua itu ada acertic gel atau handkrap. Kemudian ada hand spoon. Dan juga ada nirbekan. Selamat pagi pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan nama saya Seliti Hariro, perawat yang berjaga dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Saya akan melakukan pemeriksaan kerupa auskultasi jantung kepada Bapak Ramadhani. Tujuannya sendiri yalah untuk mengetahui apakah suara jantung Bapak normal. Tersedutnya sendiri, nanti Bapak berbaring, kemudian melepaskan pakaian dan juga saya akan memeriksa di area dada seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Apakah ada pertanyaan sebelum saya melakukan pemeriksaan? Ya, sepatutnya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, saya akan melakukan pemeriksaan ya pak? Ya. Terima kasih telah menonton! Untuk pemeriksaannya sendiri, nanti terdapat 4 area yang akan saya periksa, yaitu ada area aurta, hormonal, terikuswi, dan juga area mitral. Untuk melepaskan bajunya, apakah kamu bisa bantu atau Bapak sendiri ya? Jangan, bisa. Baik. Oke pak, untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu untuk mengetahui bunyi jantung yang pertama, itu ada di area mitral dan juga tricuspidalis. Untuk area mitra sendiri, itu terdapat di ICS kelima, mitlapicula sinistra. Terdapat, tarik nafas. Kemudian keluarkan. Untuk area yang kedua, itu ada di area tricuspid, yaitu berada di ICS keempat, paracentral sinistra. Tarik nafas pak. Keluarkan. Untuk mendengarkan bunyi jantung yang kedua, itu terdapat 2 area, yaitu area aurta dan juga area pulmonal. Untuk area aurta sendiri, itu berada di ICS ke-2 dextra. Bapak bisa tarik nafas. Kemudian keluarkan. Untuk area pulmonal, itu berada di ICS ke-2 sinistra. Tarik nafas pak. Keluarkan. Oke pak, untuk pemeriksaan aksrutasi jantungnya itu sudah selesai. Hasilnya ialah suara jantung dari Bapak Ramadhani itu normal, tidak ada suara tambahan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 bagian kanan terdapat tiga logos kita dengerkan yang pertama saya dapat bapak Hai hukusan lagi dapat bapak hai 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 baik bahwa saya sudah melakukan pemeriksaan pada mantap-bapak hasilnya suara bagaimana Bapak ada yang ingin bapak bila bapak ingin bapak bantuan mau disampaikan misi yang bapak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ininya, wah itu bisa nyampe dua puluhan juta itu pak dal dan teman-teman, ya, tapi kita bisa kita bisalah ya bersama mahasiswa untuk jadi kita yang sebagai produsernya kita yang sebagai sutradaranya mahasiswa yang melaksanakannya kemudian ada mahasiswa yang merekam itu kita tidak pakai HP pak jadi memang pakai kamera yang yang punya kan mahasiswa itu kan ada yang hobi foto-foto gitu ya nah itu didekatin aja gitu nah nanti baru di edit dengan menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi video nanti suaranya mungkin yang agak sedikit ribut dibuat sedikit jernih yang penting suara pada saat mahasiswa itu menyampaikan itu akan jelas nah kemudian tinggal ditambah saja yang terkait dengan keterangan-keterangan itu sebetulnya yang kita sebut sebagai video pembelajaran nah video pembelajaran ini kalau besar ininya giganya ya maka kita masukkan ke YouTube dulu baru kemudian kita embed kemudian kita masukkan ke learning management system nanti langsung layar tampilnya di LMS kita gitu jadi mudah-mudahan nanti saya pada saat dievaluasi terakhir ya Pak Dal ada tiga video yang saya minta itu yang satu perwakilan dari SOSFUM kemudian yang berikutnya perwakilan dari Sintek dan satunya perwakilan dari FKIP yang sifatnya adalah video pembelajaran yang kearah betul-betul bagaimana caranya bukan video pembelajaran suara biasa ya konsep-konsep menjelaskan tapi memang prosedur gitu saya yakin nanti di FKIP adalah misalnya prosedur apa gitu di Scientech prosedur apa kemudian di SOSFUM prosedur apa itu mungkin bisa nanti sebagai contoh dari outcome yang harus dihasilkan oleh teman-teman di Universitas Quality dalam program data sering di pembelajaran ya begitu ya Pak Dal dan teman-teman silahkan ada yang mau disampaikan sebelum kita maaf ya ini jam 11.12 agak sedikit molor gak apa-apa Bu iya silahkan pasti semangat kok Bu kalau walaupun lewat siap saya semangat kalipun Bu ya siap Pak Juniko setuju apalagi nanti kalau ketemu sama Pak Juniko saya sama pasti Pak Juniko tambah semangat ketemu saya iya Bu soalnya topiknya seru dan menarik Bu iya siap Pak Juniko ngajar apa ini Pak Juniko iya Bu ngajar apa iya kebetulan saya Bu untuk di FKIP itu sebagai dosen PGST Bu jadi bisa siap biasa saya bawakan teman-teman biasanya IPA, PKN dan IPS Bu biasanya itu kan IPA itu kan kadang-kadang butuh ini ya Pak metode-metode belajar yang bisa cepat diingat ya sama siswa ya Pak gitu iya Bu kemarin pun juga terakhir yang mata kuliah yang saya bawakan kemarin kalau gak salah itu Bu membuat media pembelajaran dan bahan ajar gitu Bu jadi udah sempat juga buat Bu udah sempat juga ngajar ke masjid dan udah ada produknya juga Bu boleh pakai TikTok loh Pak Juniko itu ya boleh kalau pakai TikTok nanti joget-joget nanti keluar konsepnya gitu kan jadi anak-anak lebih happy gitu boleh siap Bu yang FKIP juga kalau memang misalnya ngajar SD ngajar SMP ngajar SMA saya sarankan video pembelajarannya pakai TikTok biar lebih masuk gitu siap-siap Bu ya kalau yang saya intek silahkan nanti video pembelajarannya misalnya tadi saya bilang sama Pak Robert cara mencangkul saya ingat Pak Pak Ibu teman saya salah satunya itu salah satu di tim kita di manager pulon saking tidak bisanya dia harus membuat bagaimana video untuk mencangkul dia turun ke lapangan karena kita punya lab pertanian di di apa di kundip kemudian dia bawa kamera besar gitu dia taruh kameranya berdiri kemudian dia mencangkul betul-betul dia ingin melihatkan kepada mahasiswa gini loh caranya nanem padi katanya gitu jadi betul-betul dia nyangkul gitu loh saya sampai ingat betul waktu itu karena kita waktu itu untuk menemani beliau kita jadi tim manager turun semua waktu itu saking ngasih contohnya dengan mahasiswa pada saat masa pandemi untuk belajar online gitu dia ya ya itu kadang dosen itu sudah semangatnya 100% bahkan 1000% tapi ya kadang-kadang ya mahasiswanya nonton itu ya sambil ngantuk gitu sambil leyeh-leyeh kalau orang orang Jawa bilangnya gitu ya itulah fenomena kuliah online ya gitu ya siap silahkan ada lagi yang mau disampaikan boleh silahkan Bapak Ibu kalau kami Ibu yang di FKIP biasa yang jago TikTok itu Bu Ulfa Ibu iya mantap dia masuk dia ya makarnya TikTok Bu Ulfa Ibu karena kesahirannya dia bukan ada perusaha dan kegiatannya selalu dimasukkan ke TikTok kami ya kami mau minta belajar juga nih Bu sama Bu Ulfa iya soalnya kami pada belum pede Bu untuk di kamera kayak Bu Ulfa iya mana Bu Ulfa nih silahkan Bu Ulfa buka kameranya Bu Ulfa aduh buka kamera ini lah saya gak pede memang step data sharing ijin tidak makhluk tan kamera ya Bapak Ibu iya jadi saya mau share-share aja memang saya udah berkecimpung isya ilih berkecimpung di dunia sosial media ini udah dari 2020 jadi kalau untuk ngedit-gedit video ataupun apa yang di bilang Bu Rita kayaknya untuk saat ini belum perlu menggunakan editor dan apa-apa semuanya itu kita masih bisa menggunakan handphone aplikasi yang sering saya gunakan sih biasanya Canva Instashoot sama CapCard dimana kalau Canva itu kita lebih mempermudah membuat map mapping yang seperti Bu Buat karena kan kalau pakai PowerPoint atau aplikasi lain tulisannya mau kecil-kecil jadi kalau pakai Canva saya juga udah punya yang premiumnya jadi khusus untuk guru dosen sama mahasiswa bisa gratis bisa pakai semuanya aplikasinya karena kan kalau berbayar dia lumayan mahal juga kan Bu nah setelah saya edit kata-kata yang mau dibuat untuk dibuat video baru kami menggunakan aplikasi Instashoot untuk editing video nah setelah jadi kata-kata dan videonya barulah saya masukkan ke CapCard itu untuk memasukkan musik-musik yang lagi musim kekinian nah setelah udah berhasil semuanya sudah selesai baru biasanya saya masukkan ke TikTok supaya apa supaya FVIP sampai ke beranda-beranda teman-teman yang lain karena kan kalau di TikTok itu kita gak nge-follow orang itu kadang muncul ya kan Bu videonya jadi itulah gunanya tiga aplikasi itu saya pakai Canva untuk ngedit kata-katanya susunan-susunannya map mappingnya baru Instashoot saya menggunakannya untuk videonya jadi nanti di belakangnya ada map mappingnya mahasiswa biasanya menjelaskan gitu Bu jadi mengeluarkan wajah wajahnya wajah si mahasiswa untuk menjelaskan apa yang udah dibuatnya dari Canva tadi baru nanti masuklah ngedit musiknya dengan menggunakan tape cut gitu sih Bu kayak saya biasanya kalau teman-teman mau nanti kita cerita-cerita mengenai ini saya senang sekali untuk berbagi kalau bagian seperti ini Bapak Ibu oke siap tunggu ya Bu Ulfa kalau begitu saya minta Bu Ulfa hari Kamis proyek pembuatan video pembelajaran itu bisa nge-share bareng-bareng teman oh Kamis boleh Bu boleh siap oke hari Kamis nanti kita akan dengarkan bagaimana Bu Ulfa untuk sharing ya Bu Ulfa ya terkait dengan hari Rabu itu nanti Ibu Warek ya dan Pak Rektor akan share tentang bocoran ini ya tentang pembelajaran yang akan dalam bentuk integratif kemudian besok persiapan pembelajaran daring yang untuk tiga bukan tiga prodi tiga fakultas ya untuk persiapannya untuk dipresentasikan begitu ya Pak Adal ya supaya kita saling mengisi istilahnya ya jadi teman-teman itu dapat informasi dari teman-teman yang ada di situ sehingga saling menguatkan satu sama lain gitu nanti kita dengar bagaimana Bu Ulfa membuatnya Bu Ulfa boleh di-share salah satu Ibu hasil dari TikTok ini ya TikTok ya ini kemarin di email saya pakai handphone pula saya nanti kirim ke Pak Daliani aja ya Bu atau kami dibagikan sekalian boleh Bu ya boleh dikirim Pak Daliani nanti Pak Daliani yang nge-share sekarang oh sekarang ya Bu ini belum sempurna kali sih saya kirim ya Pak nggak apa-apa nggak apa-apa Bu kita tidak menuntut kesempurnaan karena kesempurnaan itu milik yang di atas ya Bu ya Bu Ma Bu tadi tugasnya kan untuk FKIP SOSUM dan Sintek kalau FKIP tadi kita tadi minta sama Bu Ulfa Pak Sintek tadi Ibu Pak Robert sama apa tadi Ibu Ibu Julieta kalau yang SOSUM bagaimana Pak Dekan siapa yang Bapak bisa tunjuk Pak Dekan kita mau tunjuk-tunjuk aja Pak Dekan silahkan dari Pak Dekan siapa mana Pak Dekan Pak Jufi yang SOSUM barangkali tentang hukum barangkali bagaimana caranya sidang boleh Pak Aras coba dipanggil Bu Pak Aras Pak Aras bagaimana Pak Aras adakah Pak Aras Pak Aras ada join di dalam ada atau Bu Maria Bu Maria juga join di dalam Bu Maria silahkan siapa Pak Jufi yang bisa jadi kita nggak tunjuk-tunjuk jalan lagi loh Pak langsung di sini Bu Rika Wati mungkin bisa Bu ya Bu Rika ada Bu Rika halo ada Bu Rika tadi ada yang dari hukum Pak atau dilanjut saja dulu Bu sembari kami komunikasi di eksternal sekitar oke nanti kami tunggu ya Pak biar yang SOSUM ya Pak oke baik ini persiapan untuk video pembelajaran ya Bu Hotna ya ya Bu ya baik sudah saya catat teman-teman kemudian untuk besok persiapan pembelajaran dari Pak Dal teman-teman sudah siap dalam bentuk ini ya Pak Dal RPSnya yang daring bagaimana yang blended bagaimana yang daring bagaimana yang luring bagaimana ya Pak Dal ya berarti yang dipresentasikan RPS ya Bu kemarin mungkin tidak RPS Pak metode pembelajarannya Pak ya itu mewakili tiga fakultas juga ya Bu iya tiga fakultas kan tau tiga fakultas maksudnya biar langsung dibagi oleh Bu Hotna karena Oh boleh Bu Hotna jago dalam membagi-bagi tugas Bu Oh boleh saya siap saja itu saya siap mendengar besok Bu karena ini kan kami baru siap RPS kalau yang semester lalu boleh Bu nah tanya Pak Dal ayo Pak Dal gimana boleh Pak Dal karena kan kita sama ya kan Pak maksudnya untuk semester ini sama juga kayak semester lalu jadi kan gini mungkin Bu Hotna gini Bu sepertinya mungkin untuk yang itu yang Ibu minta tahan kita lihat dulu mungkin RPS yang sudah berada di Kaprodi karena udah validasi dosen ini kan lagi proses validasi Kaprodi mungkin nanti kami minta bantuan dari Bapak Ibu Kaprodi melihat RPS yang mana mungkin yang sudah tervalidasi disetujui saya rasa kalau sudah disetujui oleh Kaprodi berarti itu sudah bisa dipresentasikan gitu sih Bu sebenarnya karena di sistem RPS kami harus tertera bahan ajar selama 14 pertemuan soal ujian dan tugas mahasiswa seharusnya sudah include di dalam sistem itu dan seharusnya ketika divalidasi oleh Kaprodi semuanya itu sudah tertera di sistem seperti itu benarnya iya setuju seperti itu saja karena kan memang di tournya Pak Dal persiapan pembelajaran daring nah karena ini adalah semester berjalan ya berarti semester yang akan kita tempuh gitu kalau yang semester lalu kan mungkin tadi yang saya evaluasi tadi barangkali iya Pak setuju Pak Dal begitu Bu Hotma boleh Roger ya oke Bu Hotma masalah siapa yang presentasi saya serahkan ke Bu Hotma saja itu ya besok sehingga nanti langsung moderatornya memberikan informasi untuk presentasi dan kita bareng-bareng kita lihat apa masukan-masukannya begitu oke ibu nanti setelah ini saya tanyakan ke Kaprodi masing-masing ya Bu yang mana yang bisa besok bisa ditugaskan jadi kami nanti setelah ini melalui WA Group aja Bu ya mohon izin ya Bu iya silahkan silahkan itu nanti dibicarakan di internal saja supaya nanti bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan mendukung apa saja tapi saya pesan Bu Hotma nanti kalau bisa semua semua dosen ini kebagian Bu kebagian presentasi kebagian ngomong kebagian tugas ceritanya saya lagi lagi apa mengerjain Bapak Ibu enggak deh enggak ya bareng-bareng maksudnya ya supaya nanti tidak hanya itu-itu saja kasihan nanti loh kok aku lagi sih loh kok aku lagi sih gitu kan kasihan jadi kita bagi rata aja nanti karena kita masih panjang ke belakangnya siap Bu iya oke gimana masih ada lagi yang kita diskusi aja lah enggak enggak harus ini yang video Bu Ulfa mau ditayangkan ya Bu iya silahkan kita lihat dulu silahkan sudah sampai ke Pak Adal iya sudah dikirim Pak atau yang semalam juga ada yang kemarin sama Ibu Lasma juga ada sih tapi itu kan sebagai kayak contoh wawancara aja itu salah satulah wawancara ngeditnya juga hasilnya boleh yang Bu Lasma aja yang itu aja Bu Lasma oh boleh bersestor Bu Lasma ada kok disini silahkan kalau yang sama Pak Daliani itu enggak ada enggak ada orangnya cuma sekedar screenshot dari kanva aja sama lagu itu pun boleh juga terserah aja lah tapi berarti yang lebih oke berarti yang sama Bu Lasma sama aja sih dua-duanya yang itu aja dulu sama Pak Adal dulu boleh yang daripada lain aja dulu Bu Ulfa ini lagi proses download dia 13 menit lagi baru selesai karena beda laptop semalam yang dipakai Bu oke Bapak Ibu terlihat ya silah Pak silahkan Kak suaranya terdengar ya Bapak Ibu belum ada suaranya Pak sebetulnya semester lalu saya ngajar maja kuliah pengembangan media pada saat nge-share screen itu di klik include sound sound Pak Pak Adal di stop dulu gimana Bu pada saat mau share screen nanti ada tulisan di bawah include sound komputer nanti disitu di klik gitu nanti baru oke sebentar Bu gimana Bu saya stop dulu baru share screen share screen nanti di ujung itu ada paling ujungan pojok bawah oh share sound ya Bu iya pojok kiri bawah itu share sound nah di klik oke saya ulang oke sudah muncul suaranya Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Bu sudah ya itu yang tanpa suara ya jugit-jugit ya oke oke itu baru konsep ya konsep banget gitu ya yang bisa dibuat ya gak ada masalah juga sih sebetulnya kalau memang yang sangat konseptual sekali itu bisa dijadikan ini sehingga sehingga mahasiswa bisa lebih masuk cuman tadi begitu masuk learning management system dipakai kan restricted begitu dia masuk ke learning management system dia harus nonton video itu dulu baru bisa lanjut ke materi berikutnya kalau dia gak nonton video itu sesuai dengan yang telah ditentukan maka dia tidak bisa lanjut atau dibuat restriksi betul pada saat ujian tengah semester pertemuan 1, 2, 3 ada video videonya dijadikan restriksi jadi mau gak mau dia gak bisa skip kalau dia seandainya belum sama sekali nonton maka ujian tengah semester tidak bisa terbuka nah itu apa namanya salah satu salah satu trik kita di dalam sistem supaya mahasiswa itu aktif dalam hal membuka learning management system di dalam pembelajaran daring yang kita gunakan begitu ya nanti kita dengarkan bagaimana teknik-teknik yang lain dari Bu Ulfa ya berkaitan dengan aktivitas pembelajaran pembuatan video sharing bareng-bareng teman gitu kalau saya kan memang keperawatan itu kan memang banyak sekali prosedur-prosedur jadi kalau misalnya prosedur itu tidak kita videokan ya memang mahasiswa ketinggalan nanti tadi apa kadang sudah kita kasih video aja dia gak nonton itu pada saat ujiannya jadi bahkan ujian pun kami waktu ujian praktek itu dari masa pandemik ujian daring loh Pak Robert dan teman-teman dan memang kameranya dibuka jadi mereka ujian dari rumahnya masing-masing bagaimana caranya melakukan pengkajian jantung dan paru kamera dibuka kami lihat gitu satu persatu masuk room masuk room masuk room gitu sampai seperti itu untuk melihat apakah dia betul-betul kompeten di dalam praktikum begitu ya oke saya kira sudah 11.31 waktunya ya Pak Dal ya mohon maaf agak agak molor waktunya karena memang kita semakin menarik pertemuan pertama ini karena bicara tentang media pembelajaran itu kadang-kadang tidak pernah habisnya ya kita baru mau belajar besok 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 sudah ada yang baru lagi yang ini masih belum lah ini belum selesai saya belajar kok besok sudah muncul lagi itu lah dosen gitu ya gak pernah-pernah berhenti untuk belajar-belajar dan belajar ya Bapak Ibu demikian saya kembalikan ke Ibu Khatma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Soehartini yang telah memberikan ilmunya yang telah meng-cross-check learning kita ya Bapak Ibu ternyata setelah dilihat Ibu Soehartini masih ada kita revisi kembali lalu besok Bapak Ibu ada tugas kita yaitu persiapan pembelajaran daring nanti kita komunikasi melalui WA Group siapa yang ditugaskan untuk FKIP SOSUM dan Sintek yang hari ke-3 pembuatan video dalam pembelajaran daring tadi kita sudah dapat yang pertama FKIP itu Ibu Ulfa yaitu dengan pembelajaran TikTok ya Ibu lalu SOSUM belum tahu siapa lalu Sintek itu Bu Jereta atau Pak Robet Baik Bapak Ibu mungkin sampai disini pelatihan kita atau pelaksanaan data sharing kita untuk hari ini dokumentasi jangan lupa ya Bu Hotma ya Pak dokumentasi dulu oh ya untuk besok jangan lupa ya Bapak Ibu oke sebelumnya saya tutup kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu laporannya baik oke Bapak Ibu silakan saya minta buka kameranya ya Bapak Ibu tampilkan wajah terindah dan senyum yang paling cantik oke ini ada tiga slide oke satu dua tiga kita lanjut lagi yang slide kedua satu dua tiga baik baik kita lanjut lagi slide yang ketiga satu dua tiga oke Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatan begitu juga dengan Ibu narasumber kita Ibu Suhatini atas kesempatannya memberikan ilmu kepada kami besok kita lanjut lagi ya Bu ya hari kedua Bapak Ibu kita besok lanjut lagi hari kedua tetap semangat jam sembilan tepat saya minta kepada Bapak Ibu harus jam sembilan tepat sesuai dengan slogan Ibu Datasen kita Ibu Suhatini harus disiplin dan konsisten oke kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai jumpa esok hari jangan lupa Bapak Ibu jaga kesehatan biar kita ketemu lagi pada esok hari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu semua selamat terima kasih Bapak Ibu semua izin izin ya saya kembali ke Semarang Assalamualaikum semuanya Ibu Dekan Ibu Kaprodi tolong Ibu Kaprodi dan Pak Kaprodi tolong nanti di share ya siapa aja namanya yang untuk tugas besok ya yang untuk sentek Bu Hotman nanti bisa koordinasi juga sama Pak Immanuel ya jangan hanya yang agro dan agri sipil kan ada juga dosennya itu Pak Kaprodi agro kan yang video tadi betul itu Pak Bu jangan agro aja nanti komunikasi dengan Pak Manuel juga dari FQ udah ya Bu Hotman dari FQ udah berarti untuk besok dari untuk besok dari FQ belum ke depan mungkin bisa ditunjuk Pak Juniko atau Bu Hotman boleh juga mengwakili sih sebenarnya besok disuruh ngapain tadi yang besok untuk persentase persiapan perkuliahan semester ini Bu karena kita belum karena yang kita belum ada kan berarti buka layanan terpadu kan Pak Daliani iya dari RPS ya betul sekali Pak tapi kan masalahnya kan belum divalidasi sama Kaprodi makanya saya tanya apakah ya kita tunjuk aja dosen yang udah mempersiapkan gitu kalau di Kaprodi kayaknya belum divalidasi karena seminggu ini kan waktunya boleh sih Pak nggak apa-apa yang penting kan maksud saya gini Pak maksud saya yang dosen sudah validasi dan menunjukkan ke Kaprodi berarti kan dosen tersebut sudah siap Pak sudah siap oke oke Pak langsung kami validasi ya Bu yang Matematika boleh apa Bu apa Bu Dekan untuk yang FKIP saya amankan dulu ya besok yang FKIP kerjanya Pak Jeniko ya hari hari Selasa ya yang hari Kamis Bu Ulfa udah siap ya Pak berarti FKIP aman ya Bu oke oke udah aman FKIP ya tunjuk aja Pak Robet kalau nggak mau saya nunjuk Bu Gemala mulai Bu tadi Bu Julia kan nunjuk orang saya nunjuk Bu Gemala nanti saya gilir gugusnya nih Bu FKIP Juniko dulu baru padahal lihat besok saya Kamis nanti Bu Julita Bu Julita masih ada nggak ya nggak ada ya oke padahal aman FKIP ya terima kasih Bu kacau kali Pak Daliani untuk besok siapa dari FKIP Pak Juniko kata Bu Dekan besok berarti Pak Juniko hari Rabu Ibu Ulfa nggak hari Kamis hari Kamis hari Rabu itu presentasi e-learning hari Selasa hari Selasa hari Selasa Pak Juniko itu presentasi apa Pak persiapan pembelajaran Pak silahkan nanti perlihatkan persiapan pembelajaran Bapak mulai dari RPS bahan pertemuan sampai ke RTM selamat ya Pak iya aduh kacau hari Rabu hari Rabu itu presentasi e-learning nanti Bu Hotma itu RPSnya Pak yang udah di sistem atau yang manual Pak ya yang sudah di sistem Pak nanti boleh perlihatkan dari lainan terpadu hari Kamis kita sudah di validasi ke Kaproni berarti kan RPS Bapak sudah siap untuk di presentasi kan terima kasih selamat datang kembali kacau kali semangat ya Pak Juniko semangat Juniko berarti tinggal sosum sama Saintec ya memang ya Bu pasca nggak bisa kan pasca Bu ya Budekan pasca atau Polintan iya pasca siap-siapnya untuk project pasca nggak di Medan lagi di kampung jadi sinarnya nggak bagus buktinya gambar pasca aja nggak nampak backgroundnya iya suhart ini aja di Surabaya bisa iya beda Bu iya terima kasih kampus aja ya pasca 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 nggak di kampus ya Bu iya besok di kampus aja pasca terbuka kampus ya pasca untuk pasca udah instruksi dekan loh pasca padahal ya RPS-nya udah siap kali kehot sama itulah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih